Geger Dunia Persilatan Jilid 7 Adalah atas pembinaan guru itu, Leng Hang mulai mengerti keadilan, mengerti juga tentang kenegaraan. Di dalam kantor residen, jika orang mau memperhatikan sedikit saja, tentu akan segera mengerti bagaimana. Tindakan sewenang-wenang dari pemerintah yang menindas rakyatnya. Pernah untuk hal-hal yang tak adil itu Leng Hang cekcok mulut dengan ayahnya. Anak kecil tahu apa? Ayahmu menjadi pengawal kerajaan, setiap rakyat yang tak tunduk pada undang-undang raja, tentu akan ku tindak. Asal raja memuji kebijaksanaanku, peduli apa rakyat tak puas padaku begitulah karena kalah berdebat akhirnya ayah Leng Hang mengalah. Tahu ia bercekcok dengan ayahnya, guru si Jui itu malah menasehatinya supaya bersabar, supaya belajar kepandaian yang tinggi dulu baru kelak melaksanakan angan-angannya. Ilmu silat guru Jui itu tidak seberapa tinggi, karena itu ia menganjurkan Leng Hang supaya minta ajaran jago-jago pengawal pribadi ayahnya. Memang kawanan jago-jago asalnya dari guru-guru silat ternama dari beberapa daerah atau pejabat-pejabat besar yang dijatuhi hukuman mati tapi secara diam-diam dibebaskan oleh ayah Leng Hang untuk dijadikan pengawalnya. Di antaranya Leng Hang pernah belajar silat pada citroh Tui Hun Chiu Chugoan. Adanya guru Jui menyuruh Leng Hang bersabar juga ada kepentingan bagi dirinya, ialah supaya ayah Leng Hang jangan sampai mencurigai dirinya, guru Jui. Tetapi di luar dugaan, memang ayah Leng Hang sudah curiga padanya, maka ia segera bertindak. Diam-diam ia menyuruh orang memata-mata gerak-gerak guru itu, di lain pihak ia menanyai putranya, apa saja yang diajarkan guru itu kepada Leng Hang? Care dan waktunya mengajukan pertanyaan sedemikian rupa hingga Leng Hang tidak curiga. Tetapi Leng Hang memang cerdas sekali, ia tak membuka rahasia gurunya. Kemudian setelah bertemu gurunya ia segera menceritakan pertanyaan-pertanyaan ayahnya. Guru Jui tahu gelagat sudah tidak mengizinkan untuk tinggal lebih lama di situ, buru-buru ia ambil putusan untuk pergi. Leng Hang mendapat akal bagus untuk membantu gurunya lolos, tetapi ia minta supaya guru itu suka membawanya bersama-sama pergi, kalau tidak, ia pun tak mau membantu. Guru Jui sayang kepada Leng Hang, memikirkan juga akan keselamatan sendiri, akhirnya ia meluluskan. Begitulah pada suatu malam Leng Hang mengundang beberapa pengawal yang berkepandaian tinggi untuk minum arak, ia taburkan obat tidur dalam arak itu. Sebenarnya care begitu sering digunakan oleh kaum persilatan Pichisan, seorang persilatan yang berkepandaian tinggi tentu tak mudah dikelabui, tetapi karena beberapa pengawal itu tak menyangka kalau putra residen bakal menggunakan care begitu rendah, akhirnya mereka termakan tipu Leng Hang juga. Dan sejak itulah Leng Hang mengikuti guru Jui berkelana di dunia persilatan. Memang Leng Hang pada kala itu penuh dengan cita-cita yang luhur, hendak berjuang mengusir penjajah, membangun kerajaan baru. Tetapi dia dibesarkan di dalam keluarga pembesar negeri, ayahnya seorang menteri yang ternama, maka betapa besar indoktrinasi yang diberikan gurunya, tetap belum dapat menghilangkan dasar-dasar pendidikan rumah tangganya. Itulah sebabnya di dalam cita-cita perjuangannya untuk bangsa dan negara, ia tetap mempunyai ambisi pribadi. Tetapi bahwa pada saat itu Hang Jong Leong menyuruh dia menjadi matu-matu gelap di dalam keluarga Kang, sungguh dirasakan suatu penghinaan besar padanya. Dalam gejolak amarahnya, darahnya meluap-luap dan bersumpah biar mati tak sudi menerima. Inilah suatu hal yang tak terduga-duga sama sekali oleh Hang Jong Leong. Hang Jong Leong memicinkan mata memandangnya, ia tertawa mengekek, Yap Kong Chu, tak perlu ku turun tangan membunuhmu. Cukup ku beritahukan pada Kang Hei Tian tentang perbuatanmu malam ini serta ku terangkan siapa dirimu, hehehe, ku rasa Kang Hei Tian tentu tak gampang mengampunimu, Ha? Terhadap ku, mungkin kau akan mati secara perwira, tapi jika suhumu melenyapkan kepandainmu dan mengusirmu, hehehe, kau tentu akan menjadi orang cacat selamanya, di sana sini akan dinista orang sebagai manusia rendah yang menjual sahabat. Tersirap darah Leng Hong, memang apa yang dikatakan Hang Jong Leong itu bukan ancaman kosong. Jika dia melakukan hal itu, suhunya tentu bakal menghukumnya. Kalau tidak dibunuh, paling tidak tentu akan dibikin cacat seumur hidup, ini lebih menerikan daripada kematian. Kembali Hang Jong Leong tertawa dingin, Yap Kong Chu, pikirlah dengan kepala dingin. Ku rasa lebih baik kita bekerja sama, aku berjanji takkan membuka rahasiamu kepada Kang Hei Tian. Kau boleh terus belajar ilmu silat sakti, di samping diam-diam dapat membantu pada kerajaan. Dalam hal ini, kedua pihak akan mendapat keuntungan Yanai memuaskan. Hati Leng Hong seperti dikili-kili, dengan susah payah barulah ia dapat diterima menjadi murid Kang Hei Tian, bagaimana dengan begitu saja ia merusak hari depannya? Dan pula Seng Sumo Ai yang jelita, mana ia dapat melepaskannya? Beberapa kali ibu gurunya dalam pembicaraan sudah memberi perlambang hendak menjodohkan putrinya kepadanya, tetapi kalau ia menolak permintaan Hang Jong Leong, tentu Hang Jong Leong akan menggagalkan perjodohan itu. Sekali ia diusir oleh suhunya, habislah segala galanya. Untuk sementara ini baiklah ku terima, ku kerjakan atau tidak, akan ku putuskan belakangan. Setelah menyelesaikan pelajaran silat, segera ku cari kesempatan untuk membunuhnya dan akan dapatlah aku bebas dari ancamannya, Leng Hang menimang-nimang dalam hati. Dalam tatapan matu dan senyum Hang Jong Leong yang tajam, lungleilah semangat Leng Hang. Dia bagaikan ayam sabung yang kalah, akhirnya ia berkatalah dengan serta merta, Hang Tong Leong, kau menang. Aku menurut padamu. Namun agaknya Hang Jong Leong dapat membaca isi hati Leng Hang, serunya, kita bekerja sama dengan saling menguntungkan. Yap Kong Chu, aku tak takut kau akan menyiasati. Rahasiamu tak nanti ku beritahukan pada suhumu, tetapi ku tulis sepucuk surat pada komandan Gilim Kun sebagai kesaksian rahasia. Dengan begitu percuma saja sekalipun kelakau hendak membunuh aku. Sejak sekarang kau harus mendengar perintahku, mengerti? Wajah Leng Hang menggelap, dia yang biasanya selalu cerdas kali ini benar-benar ketemu batunya. Selanjutnya di hari-hari mendatang, mungkin sukar untuk lolos dari cengkeraman mereka. Tetapi tak ada lain pilihan lagi bagi Leng Hang, terpaksa ia tertawa pahit. Hang Tong Leng, kau banyak curiga, bagaimana aku dapat mempunyai pikiran mencelakaimu? Ia memang takut sekali dengan orang Shi Hang itu, lebih lekas pergi, lebih baik. Tapi ternyata Hang Jong Leong masih belum mau melepaskannya, waktu Leng Hang hendak minta diri, buru-buru ia mencegah, Hi, mengapa terburu-buru? Aku masih ada omongan lagi. Apa boleh buat? Terpaksa Leng Hang duduk kembali, Hang Jong Leong menepuk-nepuk bahunya, katanya, Yap Kong Chu, kita bekerja sama. Untuk itu harus ada kesungguhan hati baru bisa berhasil, jika kau tak mau bicara jujur, bagaimana aku dapat mempercayai kejujuranmu? Yap Leng Hang menebakan muka menyahut, bilakah aku berbohong? Tentang Xiao Chi Wan yang kau katakan tadi, dia bersekongkol dengan Leng Tian Lok dan Leng Tiat Kian di Xiao Kim Ju Wan untuk memberontak, tapi kau tak mengatakan padaku. Ku tahu kalian berdua erat sekali hubungannya, masakah kau berani mengatakan kalau tak tahu? Leng Hang tersengat kaget, pikirnya, mengapa dia tahu urusan itu akhirnya terpaksa ia membantah, kau tadi tak menanyakan, aku pun tak ingat. Hang Jong Leong tertawa dingin, baiklah, kita lewatkan urusan itu. Sekarang hendak kuajukan. Pertanyaan yang kedua. Oleh Partai Tian Li Kau, Li Bun Sing telah ditugaskan untuk mengadakan hubungan dengan partai-partai dan kaum pemberontak dari segala tempat. Pada saat dia menutup meta, pernah ga menyebutkan beberapa nama di hadapanmu dan Xiao Chi Wan? Daftar nama-nama itu ialah orang-orang yang sudah mempunyai kontak dengan dia, coba kau sebutkan nama-nama dalam daftar itu. Sekali ini Leng Hang seperti disambar petir kagetnya, batinnya, memang. Li Bun Sing pernah mengatakan nama beberapa orang, orang yang telah setuju untuk mengadakan kode kontak bersama. Li Bun Sing belum sempat memberitahukan hal itu pada Chong To Chu, tapi kalau aku tak menyebut nama barang satu atau dua orang dalam daftar itu, tentulah Hang Jong Leong tak percaya. Hang Jong Leong tertawa gelak-gelak, Yap Kong Chu, kau tentu kaget dan heran bagaimana aku tahu hal itu, bukan? Terus terang ku katakan, Xiao Chi Wan sudah jatuh di tangan kami, karena tak kuat menahan siksaan, akhirnya ia mengaku semua. Sekarang aku hanya akan mencocokkan padamu, akan ku lihat apakah kau berlaku jujur atau tidak? Leng Hang terombang ambing dalam kegelisahan. Semula ia berpendapat seorang lelaki seperti Xiao Chi Wan mana sudi mengaku, tapi pada lain saat ia beranggapan lain, sedangkan semut saja rindu akan hidup, apalagi manusia. Dikuatirkan dalam keadaan terjepit, Xiao Toa Kuo terpaksa mengaku juga. Tentang daftar nama itu, karena tak kuat menahan siksaan, ia lantas menyebut saja beberapa nama dengan sembarangan. Mana dia tahu Hang Jong Leong hanya menggunakan siasat menggertak saja, memang licin dan licik sekali Hang Jong Leong itu. Sebenarnya ia hanya tahu tentang gerakan Leng Tian Lok dan keponakannya di Juan Pak serta kedudukan Li Bun Sing di Tian Li Kau. Yang lain-lain hanya analisanya sendiri berdasarkan pengalamannya. Sekalipun tak benar seluruhnya, tetapi 7-8 bagian memang mendekati kebenaran. Mengenai tertangkapnya Xiao Chi Wan, sama sekali hanya isapan jempolnya saja. Yang menyedihkan adalah Leng Hong, dia takut mati, maka dengan ukuran seorang rendah ia telah mengukur seorang perwira atau mengukur baju. Orang dengan baju sendiri. Dia menganggap, pribadi Xiao Chi Wan itu tentu sama dengan dirinya. Meta Hang Jong Leong berkilat-kilat menatap Leng Hong, katanya dengan nada dingin sekali, Xiao Chi Wan sudah mengaku tentang dirimu, sebaliknya kau masih menutupi dirinya. Leng Hong menggigit gigi kencang-kencang, sahutnya, baik, akan kuterangkan apa yang ku ketahui padamu. Bagus, begitulah baru benar Hang Jong Leong tertawa gelak-gelak. Sewaktu hendak menutup Meta Li Bun Sing memang telah menyebutkan beberapa nama, tetapi tiada daftar sama sekali. Aku tak berberbohong. Sebutkan saja nama orang-orang itu, kata Hang Jong Leong. Jik Tiantik dan Leng Tian Lok dari Juan Pak, Tio Su Leong dan Tio Han Tio dari Siampak, KWSU Oh dari Soat Tang, KHU Giyok dari Kisidi Soasai. Itulah nama-nama yang dikatakan Li Bun Sing, kata Leng Hong. Meta Hang Jong Leong melotot, masakah hanya enam orang? Keenam orang itulah yang sudah ada kontak dengan Li Bun Sing, tapi belum lagi sempat diberitahukan pada Chong Ho Chu, pemimpin. Yang lain-lain, karena Tian Lika sudah banyak mengetahui maka tak perlu ia mengatakan, kau terlalu banyak curiga, terlalu kurang ajar Leng Hong menutupi ketakutannya dengan marah-marah. Yap Kong Chu, bukannya aku tak percaya padamu. Melainkan aku khawatir kau lupa dan kelewatan menyebut nama yang lain, Hang Jong Leong tertawa seraya menepuk-nepuk bahu si anak muda. Kau suruh aku menyebut semua orang yang tiada hubungannya? Perbuatan yang amoral itu, aku tak sudi melakukan teriak Leng Hong sekuat-kuatnya. Sudah tentu, sudah tentu buru-buru Hang Jong Leong menyabarkan, betapapun kau ini murid utama Kang Hei Tian, seorang pendekar budiman. Mana aku berani memaksamu mencelakai orang yang tak berdosa? Di belakang hari kita masih harus banyak berhubungan. Kesalahanku hari ini harap Yap Kong Chu suka memberi maaf. Sebenarnya Leng Hong sudah mengucurkan keringat dingin, tapi demi mendengar Hang Jong Leong rupanya percaya padanya, barulah ia lega. Kiranya ia memang menyembunyikan beberapa orang penting dan yang mempunyai kepentingan dengan pertandaan Sandi. Kode, Keenam orang yang dikatakan tadi, misalnya Tio Su Leong yang menjadi kepala dari Chong Leong Poh di Bici, sudah diketahui rahasianya oleh pihak kerajaan karena menyembunyikan Lin Jing. Ia rasa tiada halangan menyebut orang si Tio itu. Tio Han Tio adalah saudara misan Tio Su Leong, karena Chong Leong Poh sudah dirampas pemerintah, Tio Su Leong tentu akan memberitahu saudara misannya itu supaya bersembunyi. Tentang Leng Tian Lok dan Ji Tianti, karena memang sudah mempersiapkan gerakan melawan pemerintah, tentu saat itu sudah mulai bergerak. Jadi tak khawatir diketahui pihak kerajaan. Sedang yang seorang lagi, KWSU Oh, kabarnya sudah lama tiada di gisahnya. Mengenai KHO Giok, karena sudah masuk dalam Tian Li Kau, tentu akan dilindungi oleh organisasi itu. Begitulah setelah berpikir masak-masak barulah, Leng Hang menyebut nama ke-6 orang itu. Karena terjepit, Leng Hang terpaksa mengatakan ke-6 orang itu yang menurut pertimbangannya tentu takkan membahayakan keselamatan mereka. Meskipun dalam hati tidak enak karena merasa berbuat hianat, namun ia merasa terhibur juga. Jauh dari pikirannya bahwa dengan menyebutkan nama ke-6 orang itu, bukan saja merugikan perjuangan kaum pejuang kemerdekaan, juga berarti dia sendiri masuk makin dalam kejurang perangkap yang curam. Setelah Hang Jong Leong mengucapkan beberapa perkataan dengan nada ramah, Leng Hang mengira kalau sudah selesai. Siapa tahu Hang Jong Leong masih tertawa menahannya, nanti dulu, Yap Kong Chu. Masih ada suatu hal yang penting. Tergetar perasaan Leng Hang karena mengira orang tentu mengetahui kebohongannya, segera ia berseru sengit, apa yang ku ketahui telah ku katakan semua. Kau masih mau bertanya apa lagi? Memang bagianmu telah kau katakan, tetapi aku masih belum menyelesaikan kata-kataku kepadamu. Bagaimana kira kita nanti mengadakan hubungan, bukankah suatu hal yang penting dibicarakan juga? Mengapa tak kau tanyakan sejelas-jelasnya? Mengapa kau lantas buru-buru hendak pergi? Agaknya terhadap persekutuan kita ini kau tak mempunyai kesungguhan hati. Bahwa ternyata lain hal yang dikemukakan Hang Jong Leong, membuat Leng Hang lega dan tertawa. Kau tahu aku ini putra seorang gubernur, mana aku mengerti tentang ilmu klenik dari golongan orang seperti kau. Baiklah, anggap saja aku teledor tak berferpikir sampai di situ. Hang Tai Jin, silakan memberi titah. Buru-buru Hang Jong Leong memberi hormat dengan kedua tangannya, putra gubernur, tak berani aku menerima sanjungan cuan yang begitu tinggi. Menurut kedudukan, kau adalah majikan muda. Kata-kata titah itu rasanya lebih tepat untuk pihakmu, baiklah cuan muda, karena kau menitahkan supaya ku terangkan tentang caranya, harap dengarkanlah. Di kota Tengping, kami membuka sebuah rumah arak, setiap kali ada berita dari rumah suhumu, harap kau pura-pura minum ke warung itu, pelayan-pelayan di situ tentu akan menanyaimu. Tentang kata-kata sandi yang kita pergunakan, baiklah kita atur begini. Jika kusuruh seseorang mencarimu, tanda yang dipergunakan. Iyalah matahari rembulan tiada bersinar. Hehehe, kawanan pemberontak itu hendak melawan jeng membangun Beng, maka hendak kusuruh mereka matahari rembulan tiada bersinar. 7. Apakah kau mengerti? Apakah kau dapat mengingat? Leng Hang mengeluh dalam hati, namun ia menghias mulut dengan senyuman. Ya, aku ingat, sahutnya. Hang Jong Leong tertawa lebar, kemudian naik ke atas kudanya, ujarnya, Yap Kong Chu, kau sungguh seorang cerdik. Bila nanti kulaporkan pada gubernur, beliau tentu akan memujimu. Tahukah kau bahwa kesediaanmu menjadi orang dalam birumah keluarga Kang itu, bukan saja membantu padaku, juga membantu ayahmu. Pemerintah mengeluarkan titah akan memindah ayahmu menjabat gubernur di Sujuan. Tujuan utama ialah hendak menghadapi Leng Tian Lok dan Xiao Chi Wan serta kawanan pemberontak itu. Pinjamkanlah kudamu ini padaku, aku perlu buru-buru menghadapi ayahmu. Setelah Hang Jong Leong pergi, barulah Leng Hang tersirap kaget, dia mengatakan ayah hendak menggempur Leng Tian Lok dan Xiao Chi Wan. Astaga, kiranya Xiao Toa Ko tidak jatuh ke tangan mereka, aku kena ditipunya. Leng Hang benar-benar gelisah, di atas kudanya ia coba menghibur diri, untung aku tak memberitahu dua patah sandi itu. Keenam orang yang kusebut itu pun belum tentu dapat mereka tangkap. Hanya saja sejak saat ini aku mempunyai hutang moral kepada mereka, ah, bagaimana baiknya ini? Dalam bayang-bayang kegelisahan itu tiba-tiba terlintas dalam pikirannya bayangan si jelita Kang Hiao. Hau, batinnya, ah, urusan besok, pikirkan besok saja. Hiau hu sumo ai tak nanti curiga padaku. Aku harus buru-buru pulang dan berusaha sekuatnya untuk mengambil muka pada subuh. Jadikan dulu urusan pernikahan itu, baru nanti bicara lagi. Aku murid utama, pula menjadi menantu keluarga Kang, sekalipun aku mempunyai kesalahan, mengingat betapa sayang suhu terhadap keluarganya, rasanya tak nanti ia akan menindak aku. Ya, benar, begitu sajalah. Kalau Leng Hong bergegas pulang untuk menjalankan rencananya supaya lekas menjadi menantu keluarga Kang, adalah suhunya, Kang Hiao Tian, cemas memikirkan keselamatannya. Karena membawa tukan, terpaksa Hiao Tian berjalan hanya 100 li sehari, ia khawatir anak itu akan kecapaian. Ketika tiba di Hotel Leng Hong, total dari waktu berpisah dengan Leng Hong dan datang lagi itu beriumlah 18 hari, padahal ia berjanji pada Leng Hong akan kembali dalam waktu 8 hari. Leng Hong sudah pergi dari hotel dan masih meninggalkan sewa kamar beberapa hari yang belum dibayar. Pemilik hotel yang masih ingat pada Kang Hiao Tian, begitu melihat dia datang, terus saja menariknya dan meminta supaya melunasi hutang Leng Hong. Heran Kang Hiao Tian dibuatnya, ia meminta keterangan mengapa sebelum membayar kening Leng Hong sudah pergi. Pada malam itu karena hendak meloloskan diri dari kejaran Holanding dan kawan-kawan, habis mendorong jatuh uti keng, Leng Hong terus kembali ke hotel dan cepat-cepat melarikan diri. Sudah tentu pemilik hotel tak mengerti jelas persoalannya, tetapi tentang peristiwa tentara pemerintah hendak mengadakan penangkapan pada buronan, pemilik hotel itu tahu juga. Malam itu mereka menutup hotel dan bersembunyi di dalam kamar kasir untuk menunggu kedatangan tentara pemerintah, karena itulah mereka tak mengetahui Leng Hong sudah lolos secara diam-diam. Hanya saja ketika Leng Hong bertempur melawan Holanding di depan hotel, pemilik hotel itu mendengar juga. Walaupun bukan seorang persilatan, tapi pemilik hotel itu sedikit banyak mengerti tentang urusan kaum persilatan, ia menaruh curiga Leng Hong itu seorang burona negara. Ia tak takut kepada Kang Hiao Tian dan terus terang menceritakan peristiwa malam itu, setelah itu ia lantas membuka rekening Leng Hong dinaikan tiga kali lipat. Memang dia raku suang, tapi tak sampai membuat susah Kang Hiao Tian, Kang Hiao Tian pun segera melunasi rekening muridnya itu. Memiliki kepandayan Leng Hong, kalau hanya kaum keroco biasa saja tentu dapat dilawannya. Dikhuatirkan dia berhadapan dengan jago-jago istana dari tingkat gelolongan seperti cowong. Pemilik hotel ini mengatakan mendengar kedua ekor kudaku itu meringkik, tapi tak tahu Leng Hong dapat melarikan diri atau jatuh ke tangan musuh, pikirnya. Putra Li Bun Sing belum ketemu, kini Leng Hong juga menghilang. Kang Hiao Tian sungguh gelisah sekali, tapi karena ia tak berhasil memperoleh keterangan siapa-siapa yang bertempur dengan Leng Hong, terpaksa ia meninggalkan kota itu. Ia harap berkat pergaulannya yang luas nantinya akan memperoleh keterangan dari beberapa sahabatnya. Dan jika tetap tak mendapat berita apa-apa, ia ambil keputusan akan pulang dulu untuk mengatur tempat bagi tukan. Dalam perjalanan itu banyak sudah ia mengunjungi beberapa tokoh-tokoh ternama, memang mereka mengatakan telah mendengar berita tentang bakal adanya gerakan jago-jago istana yang akan lewat di daerah mereka, tapi para anak buah mereka menyatakan tak pernah bertemu dengan Leng Hong dan kuda sakti yang dinaikinya itu. Beberapa hari kemudian, Hei Tian tiba-tiba bertemu di tengah jalan dengan dua orang, kala itu dia bersama tukan lewat di kaki gunung Luli yang sekonyong-konyong dari atas gunung terdengar orang memanggilnya, Kang Tai Hiap, Lo Siu, aku yang tua, sudah menanti lama di sini. Naiklah kemari, Sudikah. Kang Hei Tian merasa cukup kenal baik dengan ada orang itu, tetapi ia tak ingat siapa, pikirnya, orang itu menggunakan ilmu. Lue Kang Cho An Im Jip Bit dan membahasakan dirinya dengan sebutan Lo Siu. Dia tentu seorang lodampu persilatan, ia segera menyahut menyatakan kesediaannya, sembari menjinjing tukan, ia segera lari ke atas gunung, ke tempat datangnya suara itu. Eh di mana orang itu? Mengapa aku tak melihatnya ujar tukan? Itu, lihatlah Kang Hei Tian tertawa. Karena ia menggunakan ilmu petoh kansian, Chu Kan merasa kakinya tak menginjak tanah seperti terbang. Hi, Ciam Pua apa segala? Masakah kau tak kenal lagi pada pengemis tua ini? Orang tadi tertawa gelak-gelak. Ketika Kang Hei Tian menghentikan larinya, orang itu pun sudah muncul di hadapannya. Ah, kiranya Tiong Tiang Tong, ketua Kepang. Tiong Tiang Tong ini adalah sahabat baik ayah angkat Kang Hei Tian yang bernama Hoa Tian Hong. Juga bersahabat rat dengan suhu Kang Hei Tian. Dahulu Kang Hei Tian ikut adik angkatnya, Hoa Hun Pik, memanggil ketua Kepang itu dengan sebutan Paman. Paling akhir keluarga Hei Tian berjumpa dengan pengemis itu di tempat keluarga indi desa Inkocheng. Sampai sekarang pertemuan itu sudah 20 tahun berselang. Tak kepalang girang Kang Hei Tian, serta merta ia maju memberi hormat. Paman Tiong, Pang Chu, kiranya kaulah. Setelah Kepang sekte selatan dan utara bergabung, Tiong Tiang Tong menggantikan Ek Tiong Bo menjadi ketua Kepang. Hubungan Kepang dengan Bin San Pei erat sekali. Dalam perjumpaan itu, untuk sesaat Kang Hei Tian bingung mencari panggilan yang sesuai, maka setelah menyebut Paman, lalu ia pun memanggil Pang Chu, ketua, pula. Tiong Tiang Tong tertawa, ah, sungguh cepat sekali jalannya waktu. Kau yang dulu masih seorang bocah ingusan sekarang sudah menjadi seorang tai hiap. Apakah bocah laki itu muridmu? Paman Ketua, kata sanjunganmu tai hiap itu sungguh menyiksa hatiku. Anak ini bernama Lim Tukan, putra Lin Jing, ketua Tian Li Kau. Kan Ji, lekas memberi hormat kepada Syokong, Paman Kakek. Sambil mengusap-usap batok kepala Tukan, Tiang Tong tertawa, ayahnya seorang jantan dan gagah perwira, muridmu sungguh tak mengecewakan. Muridku yang pertama, apakah kau sudah pernah bertemu? Seorang pengemis muda, tepat pada saat itu lantas muncul. Kang Hei Tian kenal dia, ialah Go Anit Tiong, murid kepala Tiang Tong. Beberapa bulan yang lalu Kang Hei Tian pernah berjumpa dengannya di markas cabang Kepang di Tekchiu. Pada wajah Go Anit Tiong terdapat sebuah guratan bekas luka. Ketika tempoh hari bertemu dengannya. Kang Hei Tian ingat kalau luka itu belum ada, terang adalah luka baru. Kang Hei Tian merasa heran, batinnya, Kepang adalah partai besar nomor satu. Di dalam cabang Kepang, Go Anit Tiong menduduki kursi ketiga. Siapakah yang berani menggurat luka pada mukanya itu? Hiantit, apakah pulangmu ini karena mendengar sesuatu berita? Tanya Tiong 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 Tong. Berita apa? Hei Tian balas bertanya. Pada waktu belakangan ini di mana-mana mulai timbul gerakan melawan pemerintah Ching. Untuk menjaga jangan sampai partai-partai persilatan mengadakan hubungan dengan gerakan itu, maka kawanan perwira. Gilim Kun dan Jago-jago istana keluar untuk menyelidiki gerak-gerik partai-partai persilatan. Kepang dan Bin Sanpei terutama menjadi incaran mereka. Istrimu adalah ahli walis Bin Sanpei. Kukiraka sudah mendengar berita ini, maka lantas buru-buru pulang untuk membantu istrimu. Memang Bin Sanpei selamanya menjadi duri di mata pemerintah Ching, hal itulah sudah kuduga. Aku memang hendak lekas pulang, tetapi masih bisa ditunda satu-dua hari lagi. Apakah yang terjadi pada Kepang tanya Hiatian? Tiong Tiong Tong berwatak belak-belakan, ujarnya, kau dapat menebak Jitu. Adanya ku tunggu kedatanganmu di sini, pertama, karena sudah lama tak bertemu, Kedua, memang ada sedikit kesulitan. Jika kau tak ada urusan penting, akan ku minta kau menemani aku untuk bertemu dengan seseorang. Apakah kawanan alap-palap kerajaan yang membuat susah padamu tanya Kang Hiatian? Dalam pikirannya, kecuali pemerintah Ching, siapa lagi yang berani menandingi Kepang yang besar pengaruhnya? Siapa tahu kali ini dugaannya salah? Tiong Tiong Tong tertawa dan menjawab, Aku si pengemis tua ini tiada tentu tempat tinggalku, antek-antek itu tak mudah mencari aku. Mereka hanya dapat meluaskan jaringan untuk menyelidiki gerak-gerik Kepang. Tapi orang yang mengadu biru, bertekad hendak menantang aku berkelahi. Kang Hiatian terkejut, siapa orang yang bernyali besar itu? Mengapa ia tak tahu diri berani menantang berkelahi pada paman? Tiong 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 Tong tertawa dingin, dia minta aku supaya datang minta maaf padanya. Bukankah itu berarti hendak menantang padaku? Kang Hiatian makin kaget, sungguh tak tahu adat. Tetapi bagaimana kah urusannya? Bukan saja Kepang itu merupakan organisasi terbesar di dunia persilatan, juga Tiong Tiong Tong itu juga seorang tokoh terkemuka dalam persilatan. 20 tahun berselang, ilmunya Hun Go Anit Kahi Kang telah menggegerkan dunia persilatan. Apalagi sekarang tentu makin sempurna, entah berapa puluh kali lipat dasyatnya dibanding dulu. Maka Tiong Tiong Tong mulai bercerita. Puncak Tiong Pignia di Gunung Luliang ada tumbuh sejenis rumput obat, yakni sejenis ramuan obat luka yang paling manjur. 30 tahun yang lalu ketika aku berlalu di situ, ku temukan rumput itu. Ku petik sedikit dan ku berikan pada ayah angkatmu Hoa Tianhang supaya ditanam di kebunnya. Tak lupa juga ku beritahukan resep ramuannya. Sejak itu tak pernah lagi ku datang ke Tiong Pignia. Pertama, karena enggan mendaki puncak yang berbahaya itu. Dan kedua, karena luka kena senjata tajam atau api dapat kuobati dengan obat biasa. Karena diliputi kesibukan terus-menerus, aku tak punya waktu juga dan enggan menyuruh anak murid Kepang memetik rumput di Tiong Pignia itu. Sekali ini adalah KWSUO dari kota Ihsing yang telah membentuk barisan pembebasan untuk mengusir penjajahan. Dia minta kepadaku supaya membuatkan obat Kim Jong-yok, obat luka, dalam jumlah besar dan yang manjur. Segera aku teringat akan rumput obat di Tiong Pignia itu. Setelah 30 tahun, tentulah rumput itu akan sudah tumbuh lebat, dan ini sungguh memenuhi kebutuhan. Ku suruh Goan Ittiong dengan empat orang murid menuju ke Tion Pignia. Keempat murid itu aku sendiri. Yang memilih, kepandainya tak mengecewakan. Ku kira memetik rumput di gunung yang tiada pemiliknya tentulah mudah. Siapa tahu ternyata mereka mendapat kesulitan. Ittiong, coba kau tuturkan pengalamanmu pada Kang Tai Hiap, ketua Kepang itu menyudahi keterangannya. Maka berkatalah Goan Ittiong, baru saja kami berlima naik ke Tion Pignia dan belum lagi menemukan rumput yang dimaksud suhu itu. Kami bertemu dengan sepasang muda-mudi. Mereka baru berumur 16-17 tahun, pemuda itu garang sekali, begitu melihat kami dia terus mencaci maki. Ia mengusir kami katanya tempat itu terlarang bagi orang luar. Tahukah kami sekarang bahwa Tion Pignia itu sekarang sudah ditempati orang? Kami pun segera menuturkan maksud kami kepada mereka. Aneh, sekalipun mereka tinggal di situ, toh tak boleh mengangkangi hak atas gunung itu dan menganggap diri sebagai pemiliknya. Dan pula rumput itu bukan mereka yang menanam, mengapa melarang orang dan tak boleh mengambilnya, kata Kang Hetian. Aku pun mengatakan begitu kepadanya, tetapi anak muda yang belum hilang pupuknya itu, tak mau menerima alasan kami. Kami menggunakan lidah, dia terus hendak menggunakan tangan, kata Go Anit Tiong. Apakah perkelahian itu lantas menyebabkan datangnya pemilik Tian Pignia tanya Heetian. Go Anit Tiong adalah jago nomor tiga dalam Kepang, yang berkelahi dengan dia itu hanya seorang jejaka umur tahun 2016-an tahun. Kang Hetian mengira Go Anit Tiong tentu menang dan akan datang bantuan dari pihak Tian Pignia. Nias sehingga menyebabkan Go Anit Tiong kalah dengan membawa luka di mukanya itu. Tetapi dugaannya ternyata salah. Dengan wajah kemalu-maluan, Go Anit Tiong berkata, Tidak, anak yang belum hilang pupuknya itu ternyata ganas sekali kepandainya. Semula aku masih memaafkan mengingat usianya yang semuda itu. Tetapi ternyata begitu bergebrak ia sudah menggunakan ilmu Hoon Kin Joji Hoat. Aku hampir saja menderita luka berat, untung aku masih punya Hun Go Anit KHI Kang untuk melindungi tubuh sehingga tak sampai konyol. Apakah kau tak tahu dari golongan mana anak itu tanya Heetian. Go Anit Tiong makin kikuk, ujarnya, wampu pici pengalaman, jadi tak mengetahui golongannya. Kang Heetian minta dia supaya melanjutkan penuturannya. Kata Go Anit Tiong, setelah aku dapat memperbaiki posisiku, aku bertempur lagi, kesudahannya hanya seri saja. Tapi celakanya, sute kami berempat itu dapat ditotok jalan darahnya oleh si darah. Kejut Kang Heetian tak terkira. Tadi Tiong Tiang Tong mengatakan kalau keempat murid itu dia sendiri juga memilih berdasarkan kepandainya. Kalau Tiong Tiang Tong mengatakan kepandain mereka tak mengecewakan itu, paling tidak tentu seimbang dengan jago persilatan kelas 2. Tetapi masakah seorang darah dalam waktu yang singkat saja sudah dapat membuat mereka tak berdaya? Sungguh suatu kejadian yang mengejutkan. Go Anit Tiong melanjutkan pula, dalam keadaan gugup, aku segera mengeluarkan seluruh kepandain ku menyerang anak muda itu. Maksudku hendak lekas menolong keempat suteku itu, tetapi sudah terlambat. Keempat suteku sudah kena tertotok roboh, kemudian si darah berlari datang mengeroyok aku. Anak muda itu kena pukulanku dan mungkin menderita luka sedikit. Rupanya dia marah sekali, lalu mencabut golok terus membacok punggungku. Aku berputar tubuh hendak menangkis, tetapi kalah cepat, mukaku kena dibacoknya. Si darah dengan gerakan cepat segera merebut golok adik misannya itu, sedang tangannya yang satu dipakai untuk menotok jalan darahku. Keng Herian cepat menyeletuk, mengapa kau tahu mereka adalah saudara misan? Setelah tertangkap barulah ku tahu mereka saling membahasakan Tachi dan adik misan, sahut Go Anit Tiong. Bukankah yang anak laki itu bernama N.Y. Ohan dan si darah siang keanuan tiba-tiba sukan berseru? Hiantit, kiranya kau tahu riwayat keluarga yang berdiam di Tianpiknia itu, Tiong Tiong Tong berseru girang. Bulan yang lalu memang aku pernah berjumpa dengan sepasang anak laki perempuan yang berkepandayan tinggi. Mereka juga membahasakan Tachi dan adik misan. Menurut keterangan It Tiong tadi, umur, kepandayan dan perangai kedua anak itu memang persis. Seperti yang kujumpai itu. Tetapi aku belum tahu aliran perguruan dan suhu mereka, sahut Hyatian. Menilik gelagatnya memang mereka itu seperti yang dijumpai Kang Tai Hiap. Mereka tak mau menyebut nama, hanya saja penghuni Tianpiknia itu memang benar memakai si ganda siang kean dan bernama Tai, kata It Tiong. Baik, coba tuturkan lagi pengalamanmu selama ditawan dan bagaimana dilepaskan lagi, kata Hyatian. Setelah merebut gelok adik misannya, darah itu berkata, beberapa pengemis ini berkepandayan tinggi, mereka dapat naik ke puncak sini tentulah mereka bukan orang sembarangan. Tak boleh menjadi hakim sendiri, serahkan pada ayahku saja. Si bocah laki menyahut, memang hendakku serahkan pada paman, tapi tadi karena dia memukul aku, saking gemasku lantasku bacok mukanya. Apakah kau mengira aku sungguh-sungguh hendak membunuhnya? Si darah lantas mengikat kami berlima dengan rotan dan membawa pulang, demikian kata It Tiong. Karena Kang Heatian dianggap sebagai anggota keluarga Kepang, maka Goan It Tiong tak malu untuk menceritakan peristiwanya. Supaya Kang Heatian mengetahui jelas, ia bercerita apa adanya. Hanya saja ketika menceritakan dirinya diikat si darah, tak urung mukanya tersipu-sipu merah juga. Orang pandai masih ada yang lebih pandai, di atas langit masih ada langit. Orang yang berkecimpung di dunia persilatan, siapakah yang belum pernah mengalami cedera? Semasa muda, aku pun pernah beberapa kali diringkus orang. Dalam hal itu janganlah Goan Suteh. Merasa malu, lalu bagaimana kelanjutannya kata Kang Heatian? Kemudian ayah darah itu memeriksa aku. Takut membuat malu perguruan, aku tak mau bilang siapa suhuku. Tetapi dialicin benar, kami ditanya satu per satu secara terpisah. Entah siapa di antara Suteh kami yang telanjur membocorkan, setelah mengetahui siapa diriku, dia sendiri yang melepaskan aku dengan pesan supaya menyampaikan pada suhu bahwa dia bernama Siang Keantai. Dia, dia, ah itu sungguh suatu penghinaan besar. Tiong-Tiang Tong segera menyambung, Siang Keantai menyuruhku meminta maaf kepadanya barulah dia nanti mau melepaskan keempat murid Kepang itu. Sepanjang sejarah belum pernah Kepang menerima hinaan begitu rupa, nyata Siang Keantai itu hendak menantang aku berkelahi, hendak menghina Kepang. Namun sekalipun dia bersikap begitu, dia masih tetap mematuhi peraturan dunia persilatan. Karenanya aku pun sungkan untuk mengundang bantuan dari sahabat-sahabat persilatan. Dalam hal itu bukan berarti aku mengabaikan dia dan tidak membuat persiapan-persiapan. Hiantit, jika pergi bersamamu, hatiku sungguh mantap sekali. Urusan ini sungguh aneh. Entah orang manakah Siang Keantai itu hingga sengaja mencari perkara padamu. Hanya saja, putrinya dan anak laki Si Nyeo itu pernah melepas budi padaku, sahut Kang Hiltian. Tiong Tiang Tong tercengang heran. Kang Hiltian diakui kaum persilatan sebagai jago nomor satu, pergaulannya luas sekali. Sukar sekali orang. Hendak mencelakainya, tetapi mengapa dia menerima budi seorang darah dan seorang anak muda? Sekalipun mulut Kang Hiltian sendiri yang mengatakan, hampir saja Tiong Tiang Tong tak percaya, namun ia tahu Kang Hiltian seorang lelaki yang tegas jujur, apa yang dikatakan tentu tak bohong. Pada lain saat tertawalah Tiong Tiang Tong, jika Hyantit merasa tak leluasa, baiklah tak usah turut pergi. Kang Hiltian tertawa, sekalipun tak ada urusan paman ini, aku memang hendak mencari orang itu, ia lantas menuturkan tentang peristiwa yang dialaminya di Biji. Kini baru tahulah Tiong Tiang Tonga Oa yang dikatakan Kang Hiltian tentang menerima budi dari kedua muda-mudi itu. Sebenarnya meskipun kala itu suhu tak dapat bergerak, namun kawanan petugas itu tak dapat melukai suhu juga. Jika bicara tentang budi, hanya akulah yang menerima budi mereka. Apalagi suhu juga sudah diam-diam menolong jiwa Nye Ohok An, sayang mereka tak tahu, demikian Tukan menyeletuk. Ah, itu bukan seperti orang jual-beli, mana boleh aku ngotot terhadap kaum muda dengan mengatakan aku sudah membalas budinya? Betapapun kita sudah menerima kebaikannya, tetapi budi yang kuterima dengan hinaan yang ditujukan pada Tiong Pang Chu adalah dua hal yang berbeda. Hanya saja karena siang keantai itu ayah dari siang keanuan, ku harap Tiong Pang Chu suka memberi sedikit muka padaku untuk menjadi orang perantara. Asal siang keantai mau melepaskan orang Kepang, ku rasa kita pun juga harus menganggap urusan sudah selesai sampai di situ saja, kata Hiltian. Baiklah, jawab Tiong Tiang Tong. Suhu, apakah kali ini kita dapat mencari tahu keadaan Neng Kohli? Tanya Tukan. Eh, siapakah Neng Kohli itu selah Tiong Tiang Tong? Kang Hiltian mengatakan kalau itu adalah putra dari Libun Sing. Rupanya Tiong Tiang Tong juga sudah mengetahui tentang deristiwa Konehi. Tanyanya, apakah sampai sekarang belum diketahui dia berada di mana? Sudah ada sedikit jejaknya. Marilah kita bicara sambil berjalan, kata Hiltian. Setelah menceritakan kelanjutan dari peristiwa Li Konghi, berkatalah Kang Hiltian, kini dia jatuh ke tangan orang Sitiok, dijadikan kacung oleh keluarga gadis Sitiok. Yang dapat diketahui sekarang ialah siang keantai, ayah dari Nye Ohan serta ayah gadis Sitiok itu, merupakan tiga serangkai saudara ipar. Mereka bertiga memang aneh sekali gerak-geriknya, tak kenal peri kemanusiaan. Tapi biar bagaimanapun aku tetap hendak menyelidiki sampai jelas, hanya saja dalam urusan ini biarlah paman yang menjadi peran utama. Setelah urusan kami selesai, barulah aku hendak menanyakan hal itu pada siang keantai. Mereka menggunakan ilmu ginkang, sambil bercakap-cakap tanpa terasa mereka sudah tiba di bawah puncak Tian Pitnia. Dari jauh tampak sebuah rumah batu, dari atas gunung ada orang yang melemparkan sebuah batu. Kecil sambil berseru, hai, siapakah yang berani datang ke gunung ini? Ai, jangan kau menakuti orang, biar aku yang bicara, terdengar suara lengking seorang anak perempuan, kemudian serunya lebih lanjut, Tian Pitnia tak boleh didatangi orang luar. Kalau mau mencari daun obat, pergi ke lain tempat saja, habis berkata ia pun menimpukan sebuah batu untuk mengejar batu orang pertama tadi. Batu yang pertama kena terhantam hancur oleh batu si darah, agaknya darah itu mempunyai maksud baik agar orang yang di bawah puncak itu jangan sampai kena lemparan batu, maka batu orang pertama tadi menjadi melenceng jalannya. Tiong Tiang Tong marah ia melontarkan Pik Hong Chiang hingga batu sebesar mangkuk itu mencelat ke udara dan meledak hancur berkeping-keping. Itu saja Tiong Tiang Tong masih mengingat kebaikan si nona, coba jika tidak, dia tentu akan mengirim balik batu itu kepada pengirimnya. Pang Cu dari Kepang, Tiong Tiang Tong menerpati janji menghadap siang kean siang cu. Tiong Tiang Tong berseru lantang, suaranya segera berkumandang dan menimbulkan gemah di empat penjuru. Memang Tiong Tiang Tong menggunakan lewekang cuan senjip bit untuk mencoba kepandaian siang keantai. Ia ingin mengetahui bagaimana reaksinya. Seperti diketahui, suara yang dilancarkan dari bawah ke atas lebih sukar daripada atas ke bawah. Ia percaya seruannya tadi tentu mengiyang di telinga siang keantai. Kalau orang si siang kean itu tak mampu mengimbangi kekuatannya, berarti kalah. Ya, sudah tahu, suruh tetamu itu naik ke atas gunung terdengar suara yang bernada congkak. Kata-kata yang separuh di bagian muka itu untuk jawaban Tiong Tiang Tong, sedang yang bagian belakang perintah kepada putrinya. Jelas bagaimana jumawat tuan rumah dapat dilihat dari kata-katanya yang menggunakan ucapan silakan. Sekalipun congkak, tapi nyata kalau tuan rumah berilmu tinggi, setiap patah katanya berat bagai batu menindih telinga, jantung pun ikut bergetar. Keng Hei Tian, Tiong Tiang Tong memang tak kena apa-apa, tapi yang celaka adalah Goanit Tiong dan Ling Tukan. Buru-buru mereka menyumpal telinga masing-masing. Diam-diam Keng Hei Tian membatin bahwa kepandayan orang si siang kean itu ternyata tak di bawah Tiong Tiang Tong. Seketika itu ia tersenyum, ujarnya, dia menggunakan ilmu se cutong, alman singa, dari perguruan agama. Dahulu Coan Bita Isu dari Secong, Tibet, juga memiliki ilmu semacam itu. Sekarang sudah jarang yang bisa. Tampaknya ia hanya bicara pada Tiong Tiang Tong, tapi siang keantai yang berada di dalam ruang jelas mendengarnya. Diam-diam dia terperanjat, eh, siapakah orang itu? Hanya sepatah kata ku ucapkan, dia lantas mengetahui aliran kepandayanku. Terang kepandayannya di atasku. Ketika rombongan Kang Hei Tian tiba di puncak, mereka disambut oleh seorang dara berumur tahun 2016-an tahun dan seorang lelaki. Si dara itu bukan lain ialah siang kean wan, sedang si lelaki tentu pengurus rumah tangga ayah si dara. Rupanya siang kean wan juga tak lupa pada Kang Hei Tian dan Tukan, tegurnya, eh, kalian tahu aku tinggal di sini. Ia mengira kedua orang itu hendak mencarinya untuk mengaturkan terima kasih. Tukan tertawa, suhuku mempunyai keahlian untuk meramal, dia meramal dan tahu kau tinggal di sini, maka sengaja datang hendak mengaturkan terima kasih. Siang kean wan tertawa mengikik, tukasnya, ai, kau setan cilik ini memang pandai melucu. Kata Kang Hei Tian, Tiong Pang Cu adalah sahabatku. Kami tak menduga akan bertemu di jalan, katanya siang kean siang cu telah mengundangnya. Karena ingin berjumpa dengan Ko Jin, orang sakti, di zaman ini, maka aku pun ikut menyertainya. Tak terkira kalau siang kean siang cu itu ayahmu, sungguh kebetulan sekali. Tapi takkan ku lupakan untuk mengaturkan terima kasih padamu. Pengurus rumah tangga itu berkata dengan nada dingin, kalau begitu, kalian ini bukan kaum kepang. He hei, karena sudah tahu majikanku itu Ko Jin pada zaman ini, seharusnya kau tahu, tak nanti dia mau menemui orang yang bukan golongan Ko Jin. Yang diundang majikanku ialah Tiong Pang Cu, bukan kau. Lekas kau turun gunung agar jangan mendapat kesulitan. Tiong Tiang Tong membeliakan mata, kau punya mata, tapi tak dapat melihat gunung Taisan. Kau tahu siapa dia? Dia, aku hanya seorang keroco, tapi adalah sahabat Tiong Pang Cu. Mungkin dengan memandang muka. Tiong Pang Cu, majikanmu itu suka menemui aku juga. Jika memang majikanmu yang menyuruh aku pergi, sudah tentu aku akan menurut, buru-buru Herian menanggapi. Tiong Tiang Tong mendengus, hektometer, mulutmu selalu tergila-gila menyebut Ko Jin. Tapi berapa orang Ko Jin kah yang kau kenal? Sudahlah, aku tak mau melayani kau, jangan banyak bicara, lekas bawa kami pada majikanmu. Memang setelah mendengar betapa dasyat ilmu Hun Go Anit Khi Kang yang digerungkan Tiong Tiang Tong tadi, pengurus rumah itu sudah jeri terhadap ketua Kepang itu. Dibentak oleh ketua pengemis, ia tersipu-sipu menyahut, Tiong Pang Cu, jangan marah. Kami orang bawahan ini hanya menurutkan aturan yang ditetapkan majikan saja. Jika sahabatmu menyertai kau, mari silakan, dalam batin pengurus rumah itu menyumpai Kang Hektian yang tak tahu diri, maka biar dia nanti tahu rasa. Memang dia tak tahu siapa Kang Hektian, jago nomor satu yang lebih unggul dari majikannya. Siang Ko Anwan mempunyai kesan baik terhadap Tukan, ujarnya, jangan takut, jika ayah hendak membuat susah padamu, nanti aku yang mintakan kebebasan, tetapi kau harus ingat suatu hal. Hal apa tanya Tukan? Siang Ko Anwan membisiki, di hadapan ayahku jangan sekali-kali kau menyanjung suhumu sebagai tai hiap. Kepada aku sih tak apa kau bicara begitu, tetapi di hadapan ayahku, sekali kau menyebut kata-kata itu. Ayah tentu akan menantang berkelahi pada suhumu dan aku pun tak berdaya menolong suhumu lagi. Tukan lantas membantah, tapi suhuku itu memang benar, memang aku tak semibabat disebut tai hiap. Kanji mengapa kau tak memilang terima kasih kepada Nona yang memberi peringatan baik padamu tukas Kang Hektian? Ya, terima kasih Nona, kata Tukan, yang segera tertawa mengikik. Tiong Tiang Tong pun turut tertawa geli. Kerlinean Matusian Siang Ko Anwan berkeliharan, teurnya, apa yang kalian tertawakan? Tak apa-apa, kami hanya merasa geli saja, sahut Tiang Tong. Hektometer, apakah kau juga geli karena adik kecil itu menyanjung suhunya setinggi langit? Tanya Siang Ko Anwan. Tiong Tiang Tong mengiakan saja, tapi ia kembali tertawa. Sudah tentu Siang Ko Anwan tak mengetahui yang ditertawakan itu bukan Tukan, melainkan dirinya yang tak kenal siapa Kang Hektian sebenarnya itu. Eh, mana Nyeo Kong Chu itu tanya Kang Hektian? Adik misanku itu. Ah, sayang, kemarin baru saja dia pulang, sahut Siang Ko Anwan. Setelah merenung. Sejenak, ia tertawa, tetapi juga kebetulan sekali. Ketika kau bilang hendak memberi pelajaran silat padanya, dia marah-marah dan mengatakan kau tak tahu diri, dia merasa terhina. Untung sekarang dia sudah pulang, coba. Jika tidak, tentu dia akan minta ayahku memberi hajaran padamu. Ya, aku salah bicara, aku menyesal sekali. Harap Nona maafkan, kata Kang Hektian. Pada waktu bicara itu, mereka sudah tiba di muka rumah. Dua buah tembok melingkari rumah itu seperti bentuk gendwa. Bangunannya kokoh, mirip benteng. Ketua Kek Pang sudah tiba teriak si pengurus rumah. Berada di kandang sendiri pengurus rumah itu menjadi garang dan kurang ajar. Ketua Kek Pang dianggapnya sebagai seorang pesakitan saja. Tiong Tiang Tong menahan kemarahannya. Tiba-tiba terdengar suara tuan rumah Siang Kuan Tai berseru nyaring, budak goblok, ketua Kek Pang sudah berkunjung. Mengapa tak lekas mempersilahkan masuk? Mengapa perlu melapor lagi setelah mendengar luekang suara Tiong Tiang Tong dan Kang Hektian tadi? Kini orang Si Siang Kuan itu berubah menghormat sikapnya. Bisik Siang Kuan, agaknya ayah sudah memandang lain pada kalian, sungguh suatu hal yang jarang terjadi. Agaknya dia takkan membuat susah pada kalian. Dengan murung si pengurus rumah segera mempersilahkan para tetamunya masuk. Maka tertampaklah seorang lelaki berumur tahun 1950-an tahun bertubuh kekar duduk di tengah ruangan. Begitu rombongan tamu masuk, dia pun lantas berbangkit memberi hormat. Ujarnya, apakah Tiong ini Tiong Pangcu? Tiong Tiang Tong tersipu-sipu balas memberi hormat dan mengiakan. Sorot metu Tiong rumah menyapa pada rombongan tetamu dan berhenti menatap Kang Hektian, ia agak terkesiap, pikirnya, orang ini gagah perkasa. Yang mengatakan asal usulku tadi tentulah orang ini. Setelah mengawasi tajam beberapa jenak, bertanyalah siang keantai, apakah sahabat ini? Aku yang rendah adalah Kang Hektian dari Teng Ting di Soatang, buru-buru Kang Hektian menanggapi. Ia tak mau pelintat-pelintut di hadapan siang keantai. Ia menyatakan terus terang siapa dirinya. Tiong Tiang Tong dan Go Anit Tiong mengawasi bagaimana reaksi Tiong rumah ketika mendengar nama Kang Hektian yang termasyur di dunia persilatan itu. Mereka yakin Tiong rumah tentu akan terkejut, siapa tahu siang keantai hanya mengerutkan alis dan dengan nada heran menggumam sendiri, Kang Hektian. Nama ini agaknya aku pernah dengar dari orang? Oh, benar, benar. Wanji, Chuan Kang ini adalah orang yang kau dan adik misanmu jumpai ketika di Bici itu, bukan? Tanggapan itu sungguh diluar dugaan Tiong Tiang Tong, bahwasannya siang keantai mendengar nama Kang Hektian itu karena diberitahu oleh Nye Ohan. Nyata dari nadanya, siang keantai sendiri belum kenal siapa Kang Hektian itu. Diam-diam Tiang Tong heran, eh, apakah siang keantai itu sejak 20 tahun sudah tinggal di Tian Pitnia sini dan tak pernah turun ke masyarakat ramai? Apakah selamanya dia tak pernah punya sahabat? Masakah tokoh seperti Kang Hektian tidak dia ketahui sama sekali? Siang Kuan Wan menjadi khawatir malah, pikirnya, celaka, celaka. Tadi aku lupa memesan supaya dia pakai nama palsu saja. Adik misanku telah menceritakan kejadian tempoh hari, ayah tentu akan mencoba kepandainya. Terpaksa ia mengiakan dan mengatakan kalau Kang Hektian itu datang karena hendak mengaturkan terima kasih kepada Nye Ohan. Nyata ia hendak melindungi Kang Hektian. Siang keantai tertawa, hektometer, dengan sedikit kepandaian kalian begitu saja mampu menolong tuan Kang. Janggal benar. Memang benar putri dan keponakanmu itu telah menolong aku. Jika tiada bantuan mereka, aku dengan muridku tentu sudah jatuh ke tangan kawanan alap-alap kerajaan kata Kang Hektian bersungguh-sungguh. Siang keantai agak tak percaya, ujarnya, kalau begitu adanya, kau hendak memberi pelajaran silat pada Nye Ohan karena hendak membalas budi? Atau karena kau tahu aliran perguruannya, lantas kau mempunyai rencana akan menerimanya sebagai murid? Tak tahu Kang Hektian apa yang dimaksudkan itu, tetapi dari nadanya dia curiga kalau orang mempunyai rencana busuk. Sahutnya, aku memang tak tahu diri, maksudku itu hanya membuat orang tertawa saja, tetapi sesekali aku tak mempunyai itikat buruk. Yah, memang dia tak tahu asal-usul kita. Tadi dia pun sudah meminta maaf padaku atas kesalahan omong tempoh hari, kata Siang keantai. Chuan Kang, keponakanku itu masih kecil, tak mengerti apa-apa. Dia benar-benar mengecewakan maksudmu yang baik, kata Siang keantai, tetapi sekalipun dia tak punya rezeki menerima pelajaranmu, tetap akanku suruh dia mengaturkan terima kasih kepadamu. Ia angsurkan tangan untuk berjabatan dengan Kang Hektian. Memang hal itu sudah lazim, tapi di samping itu pun dapat juga untuk menguji tenaga orang. Terpaksa Kang Hektian mengangsurkan tangannya juga. Siang keantai memiliki ilmu To'a Ho'an Chiu'in Kang dari aliran Bit Chong di Secong. Gunanya khusus untuk melukai urat dan jalan darah orang. Sekali tenaga dilancarkan, akan mendampar seperti gelombang yang tak putus-putus. Kang Hektian terperanjat, pikirnya, kepandaian orang ini lebih unggul dari ilmu Tai Seng Po'an Yak Chiang Yap Tiong Xiao Tempo dulu. Jika aku tak meyakinkan lewekang dua aliran Qing dan Xia, baik dan jahat, tentu tak mampu menghadapinya. Begitulah gelombang demi gelombang lewekang siang keantai melancar sampai sembilan kali, yang satu lebih dasyat dari yang lain tetapi setiap kali arus lewekang mendampar, dirasakan seperti mengalir ke dalam lautan. Tanpa bersuara tenaga itu lenyap sirna dan tak dapat mengembangkan kedasyatannya. Sekarang baru untuk pertama kali itu siang keantai mengerti apa yang disebut dalamnya sukar diukur. Lewekangnya tak dapat mengapa-apakan lawan. Tapi lawan pun tak mau balas mendamparkan tenaganya. Sampai di mana kesempurnaan ilmu Kang Hektian, dia sungguh tak dapat menjajakinya. Tapi jelas sudah bahwa kepandaian orang Shikang itu lebih tinggi dari dirinya. Adalah karena mempunyai itikat baik untuk menjadi orang penengah, maka Kang Hektian tak mau membuat malu tuan rumah. Coba dia berlaku kejam, asal mendampar balikan lewekangnya, hanya dua kesudahan bagi orang Shikang Koan itu, mati atau luka parah. Setelah sembilan kali melancarkan lewekang tanpa berhasil, akhirnya Shikang Koan tai sendiri yang tercengang. Kang Hektian tertawa dan melepaskan tangannya, katanya, Shikang Koan Shian Chu, kau sungguh hebat. Betapapun orang Shikang Koan itu jumawa, namun setelah merasakan pengalaman itu, mau tak mau ia mengkret juga nyalinya. Ia pun tertawa juga, Kang Tai Hiap barulah benar-benar orang sakti yang tak mau menunjukkan muka. Wan Ji, kau dan Nye Ohan sungguh punya metu, tapi tak lihat gunung tai san. Demikianlah secara lapang dada ia memuji Kang Hektian, nadanya ia tetap tak menyatakan tunduk. Ini dapat dibuktikan dari perkataannya tak melihat gunung tai san itu adalah putri dan keponakannya, bukan dia. Mendengar itu diam-diam tiong tiong tong heran dan menyangsikan kalau-kalau percobaan adul wekang tadi berakhir dengan seimbang kekuatannya. Sebaliknya Shikang Koan Wan dan si pengurus rumah tangga menjadi pucat karena mendengar ayahnya menyebut Kang Hektian dengan kata-kata tai hiap. Katanya, yah, ku kira kalau gelarannya tai hiap itu hanya pepesan kosong belaka. Kalian memang punya metu, tapi tak bisa melihat. Kang tai hiap tak mau cupet pikiran seperti kalian, maka tempoh hari membiarkan kalian membanggakan diri. Apakah kau kira Kang tai hiap tempoh hari sungguh-sungguh menerima pertolonganmu meski ia memang tak tahu kejadian yang sesungguhnya, tapi ia dapat menerka dengan jitu. Sebaliknya dengan jujur Kang Hektian mengaku kalau tempoh hari memang menerima bantuan yang berharga dari siang ke Anwan dan Nye Ohan. Lalu kedatangan Kang Tai hiap kemari ini dalam kedudukan sebagai apa siang ke An tai hendak meminta penjelasan apakah Kang Hektian datang sebagai kawan ke Pang atau sebagai tetamu siang ke An tai sendiri. Ketua Kang, Tiong Pang Chu adalah pamanku Hektometer, kiranya kau diundang oleh Kang Pang serentak. Siang ke An tai mendengus. Kang Hektian tertawa, aku tidak diundang oleh siapapun. Kang Pang adalah salah satu organisasi persilatan terbesar di dunia, rasanya tak perlu mencari bantuan orang luar. Siang ke An siang cu, ku minta jangan memutus omonganku dulu. Tegas sekali ucapan Kang Hektian itu dan tepat pula. Jika ke Pang tak mau menuruti peraturan dunia persilatan, asal mengerahkan seluruh anak buahnya, sekalipun siang ke An tai mempunyai kepandayan menembus langit, tak nanti dia mampu lolos. Memang maksud permintaan Tiong Tiang Tong supaya Kang Hektian suka menyertainya itu juga untuk kepentingannya. Dia hanya minta Kang Hektian menjaga jangan sampai pihak siang ke An tai main curang. Jika siang ke An tai tak menghiraukan lagi peraturan persilatan dan main keroyok, barulah Kang Hektian ikut campur. Sayang Kang Hektian sudah dikenal oleh siang ke An wan, jadi tak bisa menyembunyikan dirinya lagi. Siang ke An tai meneguk tehnya untuk menenangkan rangsangan syarafnya, kemudian katanya perlahan, lalu apa maksud kedatangan Kang Tai Hiap yang sebenarnya? Dengan kalian berdua aku mempunyai ikatan. Tiong Pang Cu adalah pamanku, tetapi putrimu telah melepas budi padaku. Maka aku minta kalian menutup urusan ini sampai di sini saja, janganlah hanya karena urusan kecil sampai merusak hubungan. Entah bagaimana pendapat siang ke An Sian Chu? Siang ke An tai tertawa gelak-gelak, dengan memandang muka kalian berdua, sudah tentu aku sedih untuk lepas tangan. Aku hanya ingin tahu sedikit tentang keempat murid Kepang itu, mereka datang sendiri atau atas perintah Tiong Pang Cu. Akulah yang menyuruh mereka kemari untuk memetik rumput obat, sahut Tiong Tiong Tong. Siang ke An tai mengerutkan kening, adanya aku menetap di Tian Pit Nia sini adalah untuk mencari ketenangan. Aku tak suka diganggu orang luar, itulah sebabnya maka aku melarang setiap pengunjung yang datang kemari. Tapi untuk keempat orang itu, karena mereka adalah anak murid Kepang dan Kang Tai Hiap juga memintanya, maka aku pun takkan menahannya lagi. Silakan Tiong Pang Cu mengambilnya. Diam-diam ketua Kepang geram dalam hati, ia anggap peraturan siang ke An tai melarang orang datang ke Tian Pit Nia itu sungguh keterlaluan, tapi kini orang malah mengatakan dia yang mohon pertolongan. Hanya saja karena tuan rumah sudah sedia melepaskan muridnya, dengan memandang muka Kang Hei Tian, ia tak mau menarik panjang urusan itu. Bahwa siang ke An Sian Chu tak menghukum muridku lagi, menandakan kemurahan hati yang besar. Tetapi bagaimanakah soal memetik daun obat itu, harap Sian Chu meluluskan, katanya kemudian. Karena masih hendak mengambil tanaman obat di gunung situ, ia menggunakan bahasa yang halus. Hanya ucapan kemurahan hati yang besar kedengarannya sangat menusuk telinga. Siang ke An Tai ternyata masih mempunyai acara lagi, ia mengambil selembar kertas yang sudah ditulisi, ujarnya, dengan memandang muka kalian berdua, murid-muridmu itu tak kuberi hukuman lagi, tapi hanya untuk sekali ini, lain kali lain soal. Karena mereka itu menjalankan tugas suruhan Tiong Pang Chu, maka haraplah Tiong Pang Chu suka membubuhkan tanda tangan selaku pernyataan bahwa urusan ini selesai sampai di sini, ia menyodorkan surat itu kepada Tiong Tiong Tong. Waktu ketua Kepang itu mengawasinya, seketika meledaklah amarahnya. Ternyata surat yang disiapkan siang ke An Tai itu merupakan surat pengakuan salah, menyatakan bahwa Kepang mengakui tindakannya itu tidak benar dan selanjutnya berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap anak muridnya yang berani datang di daerah seluas 10 li dari Tian Pitnia. Tanpa disebut lagi, otomatis, pengambilan rumput obat itu sudah tak mungkin dilakukan pula jika surat itu sudah ditanda tangani. Dengan muka merah padam segera Tiong Tiong Tong mengambil penapit dan merubah kata-kata Kepang menjadi siang ke An Tai dan kata-kata murid Kepang menjadi anak-anak keluarga. Sementara baris kata-kata yang terakhir pun diganti dengan tak boleh mencampuri urusan orang yang naik gunung. Surat pernyataan bersalah yang terdiri dari beberapa puluh huruf itu, setelah diganti oleh Tiong Tiong Tong berubah menjadi surat pernyataan bersalah dari pihak siang ke An Tai. Keng Hei Tian semula tak tahu apa yang dicoret-coret mereka itu, ia pun sungkan untuk melihatnya, tetapi ketika melihat wajah kedua tokoh itu berubah, barulah ia tampil ke muka melihatnya. Kejutnya bukan kepalang, siang ke An Tai memang sombong tak tahu adat, tapi Tiong Tiong Tong juga kelewat berangasan. Keng Hei Tian terlambat, kedua tokoh itu sudah sama-sama kencang uratnya. Siang Kuan Sian Chu, ku rasa surat itu kaulah yang selayaknya menandatangani selaku pernyataan kalau urusan itu selesai sampai di sini, demikian kata Tiong Tiong Tong. Siang Kuan Tai menyahut, begitu menerima kembali surat itu terus dirobek-robeknya. Siang Kuan Sian Chu, Tiong Pang Chu, harap kalian menimbang lagi masak-masak cepat. Tiong 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 menengahi. Tiada yang perlu ditimbang lagi, tukas yang keantai atas bujukan Tiong 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 yang hendak mendamaikan urusan itu. Kita selesaikan urusan ini menurut peraturan persilatan, yang menang itu yang benar. Jika aku kalah, akan ku tanda tangani surat ini. Tetapi jika aku beruntung dan Tiong Pang Chu suka mengalah. Aku yang menanda tangani sahut Tiong Tiong Tong. Baik, begitulah. Ucapan seorang lelaki, laksana kuda dicambuk. Tidak ada yang perlu disesalkan lagi. Kang He Tian masih berusaha untuk mencegah. Ia minta kedua orang itu berunding lagi dengan tenang, tetapi keadaan sudah telanjur begitu. Tiong 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 Tong terpaksa menyatakan, Hi Antit, kalau orang lain tentu perlu ku jelaskan, tapi kau tentunya sudah mengetahui jelas seluk-beluk Kepang. Sejak berdiri, kapan pernah mandah menerima hinaan orang? Jika urusan pribadi Tiong Tiong Tong, tentu aku suka mengalah. Tetapi aku datang kemari sebagai ketua Kepang. Kalau aku mengalah, bagaimana pertanggung jawabanku kepada leluhur-leluhur pendiri Kepang nanti? Siang Ke Antai lebih congkak lagi, tak banyak bicara, ia malah menyentil He Tian, Kang Tai Hiap kau minggir dan menyaksikan saja atau hendak sekalian memberi pelajaran padaku. Urusan ini harus aku dan kau yang menyelesaikan. Kau tak mengundang bantuan orang lain, aku pun akan melayanimu seorang diri. Jangan meremit orang ketiga bentak Tiong Tiong Tong dengan marahnya. Siang Ke Antai tergelak-gelak, Tiong Pang Chu benar-benar gagah perwira, aku sungguh kagum sekali. Kalau begitu, harap Kang Tai Hiap menjadi saksi saja. Sebenarnya ia juga juri terhadap Kang He Tian, sengaja ia ucapkan kata-kata tadi supaya Tiong Tiong Tong panas dan mau mengeluarkan pernyataannya. Kang He Tian tak puas dengan sikap Tiong Rumah yang begitu congkak, ia anggap belum tentu Tiong Tiong Tong kalah dengan orang itu, maka ia memutuskan akan membiarkan mereka bertempur dulu. Melihat gelagat bagaimana nanti barulah ia turun tangan. Siang Ke Antai mempersilahkan tamunya menuju ke sebuah tanah lapang, ternyata lapangan itu memang biasa digunakan untuk berlatih silat. Mendengar majikannya hendak bertanding dengan ketua Kei Pang, semua bujang sudah berbondong-bondong keluar mengelilingi lapangan, mereka hendak memberi bantuan moril kepada seng majikan. Setelah berdiri di tengah lapangan, Siang Ke Antai memberi hormat dan mempersilahkan seng tamu mulai menyerang. Meskipun dia congkak, tapi dia tak mau meninggalkan peraturan dunia persilatan selamanya Tiong Rumah harus mengalah lebih dulu kepada seng tetamu. Apakah pertandingan ini dilakukan sampai ada yang roboh tanya Tiong Tiong Tong? Siang Ke Antai tertawa lebar, serunya, lama telah ku dengar Hun Go Anit Kahi Kang dari Tiong Pangcu menggetarkan seluruh dunia persilatan. Aku seorang gunung yang beruntung hari ini dapat bertemu dengan seorang koson, harap Pangcu jangan sungkan-sungkan, silakan memberi pelajaran sepuas-puasnya, agar aku tambah pengalaman, terang orang si Siang Ko An itu hendak mengadu kepandayan secara sungguh-sungguh dan habis-habisan dengan ketua Kepang. Ah, mana aku berani. Karena Sian Chu tetap menghendaki begitu, terpaksa pengemis tua ini merelakan jiwanya untuk menemani Sian Chu, sahut Tiong Tiong Tong. Karena masing-masing sudah menunjukkan gengsi sebagai tokoh persilatan, maka Tiong 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 Tong menganggap sudah cukup. Setelah selesai saling bicara, ia segera merangkapkan sepasang tangan lalu dijulurkan ke arah siang keantai seperti orang memberi hormat. Padahal sebenarnya gerakan itu disebut Tong Chu Pei Kuan Im atau anak kecil memberi hormat kepada Dewi Kuan Im. Jurus itu merupakan jurus pemukaan, biasanya dilakukan oleh seorang tetamu apabila berhadapan dengan cuan rumah. Namun sekalipun gerakannya sederhana, karena Tiong Tiong Tong yang memainkan jurus itu berubah lain daripada yang lain. Waktu dia merangkap sepasang tangan tadi, bujang-bujang keluarga siang kean yang berdiri mengelilingi lapangan itu seperti tersambar oleh angin yang kuat, mereka kaget dan buru-buru mundur. Tak usah banyak peradatan seru siang keantai. Tia Israya mengebaskan sebelah tangannya ke muka selaku orang yang menolak pemberian selamat. Tetapi gerakan tangan itu ternyata dalam jurus permainan pedang, jika tangan Tiong Tiong Tong kena tertabas, uratnya tentu putus. Hektometer, ilmu orang ini dari aliran sya, jahat, Tiong Tiong Tong membatin. Ia pencarkan kedua tangannya dari Tong Chu Pei Koan Im berubah menjadi Im Yang Song Cong Chiang, sepasang Im dan Yang Saling Bentur. Gerakan itu menerbitkan suara macam kilat menyambar yang diarah adalah lambung siang keantai. Bagus teriak siang keantai Israya berputar tubuh. Sebuah jari tengahnya ditotokan ke jalan darah Jiok Tihiat dilekuk lengan orang, sedang tangan yang lain memainkan Toa Jiwin untuk menggempur tangan lawan, biluk, terdengar suara benturan yang dasyat. Begitu tangan mereka berbenturan, lalu sama-sama ditarik pulang. Tiong Tiong Tong tersurut dua langkah, tubuhnya terhuyung-huyung, siang keantai berdiri tegak laksana gunung. Hanya saja ubun-ubun kepalanya mengeluarkan asap. Memang kalau tak dilihat dengan seksama, tentu sukar mengetahui asap itu. Bujang-bujang siang keantai bersorak, memang sepintas Tiong Tiong Tong lah yang kalah. Malah Goanit Tiong juga gelisah, pikirnya, siang keantai ternyata begitu hebat, mungkin suhu yang sudah lanjut usia tak dapat menghadapinya tetapi ketika ia melirik ke samping, dilihatnya Kang Hei Tiong tenang-tenang saja seperti biasa. Tadi Tiong Tiong Tong menyalurkan Lewekang Hun Goanit Kahi Kang ke tangannya, sebaliknya siang keantai dengan tangan sebelah melancarkan Toa Jui In Kang dengan tujuh bagian Lewekangnya. Dan yang kena dibentur hanya sebelah tangan Tiong 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 Tong. Berarti Lewekang yang diadui ala Tiong Tiong Tong lima bagian lawan siang keantai tujuh bagian. Itulah sebabnya maka dalam benturan itu, nampaknya seolah-olah Tiong Tiong Tong yang menderita kekalahan. Sementara Totokan Jaris yang keantai yang menggunakan tiga bagian tenaga Lewekangnya yang lain ternyata tak mampu menotok jalan darah Tiong Tiong Tong. Sebaliknya Tiong 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 malah menggunakan Lewekangnya untuk mendampar balik serangan Lewekang lawan. Sedemikian hebat tenaga Lewekang Tiong Tiong Tong yang mengirim kembali Totokan itu hingga dada siang keantai terasa sesak dibuatnya, la buru-buru menyalurkan tenaga dalam untuk mengatur kembali pernapasannya. Uap yang mengepul dari ubun-ubun kepalanya itu ialah akibat dari pengerahan tenaga murni itu. Sebagai seorang ahli, tahulah Kang Hei Tian siapa sebenarnya yang unggul. Dalam hal Lewekang terang Tiong Tiong Tong lebih tinggi setingkat, tapi dalam hal ilmu kepandayan dari aliran siap Hei, terang siang keantai lebih atas. Yang satu putih, baik, yang satu hitam. Jahat, yang sana murni dan yang sini aneka warna. Masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri dan sukar untuk menentukan siapa yang akan menang dan kalah nanti. Kalau Tiong Pang Cu dapat mempertahankan gaya serangannya, akhirnya tentu dialah yang akan menang, Kang Hei Tian dan dia membuat penilaian. Kalau mau, sebenarnya ia dapat menggunakan ilmu Tian Tun Cho An Im untuk secara diam-diam membisikkan suaranya memberi petunjuk pada Tiong Tiang Tong, tapi itu suatu perbuatan yang kurang baik, hal itu jauh dari pikirannya. Setelah dua kali serangan tadi berlangsung, kini masing-masing pihak tak berani memandang enteng lawannya. Siang keantai mendapat akal, ia hendak menggunakan siasat mengacaukan hati lawan. Caranya ialah dengan bertempur sambil berteriak-teriak keras, menyerang kalang kabut dengan sedasyat-dasyatnya dan setiap serangan memakai jurus-jurus yang ganas. Sepasang kepalan tangannya merupakan dua macam senjata dengan ilmu Toan Mahpi Kahi Kang, memutuskan urat dan menutup hewa, yang khas dari perguruannya. Sekali-kali tangannya digerakkan dalam ilmu permainan pedang Ngkau Heng Kiam, dan kalau sudah mencapai detik-detik yang menentukan ia lantas merubah permainannya dalam ilmu Toa Jiu yang khusus untuk menghancurkan urat nadi lawan. Toa Jiu ini itu paling banyak menggunakan tenaga dalam, maka tak dapat terus-menerus digunakan dan memerlukan istirahat. Tokoh seperti Tiong Tiong Tong seharusnya tahu tentang hal itu dan dapat mengambil kelemahan orang. Tapi sayang, orang yang menonton lebih jelas dari yang menjalankan, beberapa kali ia main mundur dalam menghadapi serangan musuh. Untuk itu bujang-bujang keluarga Siang Kuan selalu memberi sorakan, memuja majikannya dan mengejek seng tetamu. Sebagai seorang ketua Kepang, sudah tentu Tiong Tong malu juga. Dan ini justru yang dikehendaki Siang Kuan Tai, tapi Tiong 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 segera merubah permainannya, ia balas melancarkan serangan Hun Go Anit Kahi Kang, cepat dan dasyat. Untung dia banyak pengalaman, walaupun menyerang tak diburu nafsu. Posisi kaki Ngobun Pat Kua dan gerak pepukulannya selalu menurut arah gerak lawannya, dia tak mau terburu-buru adu kekerasan. Di lain pihak, Siang Kuan Tai juga berhati-hati, setiap ada kesempatan ia mendesak maju, tapi selekas itu mundur lagi. Dengan begitu keduanya seperti bertempur dengan menggunakan pik Hong Chi yang tapi agak berbeda. Jarak keduanya dekat sekali, setiap saat gerakan kosong bisa berubah menjadi serangan sungguh. Walaupun tangan tak pernah saling berbenturan, tapi serangan-serangan yang dilancarkan dengan pik Hong Chi yang itu jauh lebih menyeramkan. Hanya dua orang yang bertempur, tapi lapangan itu seolah-olah menjadi gelanggang pertempuran ribuan tentara. Debu dan batu berterbangan, bayangan berseliuran. Tiong Tiang Tong dan Siang Kuan Tai menjadi berpuluh-puluh bayangan yang memenuhi empat penjuru, kecuali Kang Hei Tian, tiada seorang pun yang dapat membedakan mana ketua Kei Pang dan mana Tuan rumah. Karena tercengang menyaksikan pertempuran dasyat yang belum pernah dilihatnya itu, lupalah kawanan Bujang itu untuk bersorak. Kang Hei Tian mulai gelisah, pikirnya, Sayang, Tiong Pang Chu tak mengerti rahasia dengan ketenangan merebut kemenangan. Jika terus-terusan begini, mereka berdua tentu sama-sama terluka, tapi sebagai saksi, dia tak berhak menghentikan pertandingan itu. Lewat beberapa saat kemudian, uap di atas ubun-ubun kepala Siang Kuan Tai makin tebal, Tiong Tiang Tong juga mandi keringat, napasnya mulai memburu. Kang Hei Tian dapat mendengarnya jelas, tapi dia cukup kenal perangai ketua partai pengemis itu. Jika belum ada yang kalah atau yang menang, bila ia maju menengahi, tentu dianggap mengacau oleh kedua pihak. Tiong Tiang Tong tidak puas, Siang Kuan Tai pun akan menuduhnya membantu Kepang. Karena kuatir orang salah faham, terpaksa Kang Hei Tian tak berani turun tangan, namun ia gelisah sekali karena keduanya tentu akan menderita luka parah. Bereet, tiba-tiba terdengar suara kain robe, sekonyong-konyong Siang Kuan Tai berputar tubuh, selagi Tiong Tiang Tong tertegun, kelima jarinya lantas mencakar robe lengan baju Tiong Tiang Tong, kukunya dapat menggurat pergelangan tangan lawan. Penaga guratan itu tak seberapa besar dan lewekang Tiong Tiang Tong terlampau tangguh. Namun sekalipun demikian, pergelangan tangan adalah jalan darah yital di tubuh manusia, sedikit saja bagian itu terluka, separoh tubuh segera dirasakan agak kesemutan. Tiong Tiang Tong marah dalam hati, mengingat kesopanan, aku tak mau menyerang dari belakang, tetapi bangsat itu nyata-nyata tak malu berbuat curang, ia menyedot nafas, sekali menerjang maju, ia pentang kedua lengannya untuk melingkupi lawan. Seluruh lewekang dipusatkan untuk melancarkan Hun Go Anit Kahi Kang. Sebenarnya Siang Ko Antai bukannya hendak mencurang untuk merebut kemenangan, jurus serangannya yang aneh itu disebut Ho Ani Go Heng Po Hoat, ilmu anti langkah Go Heng. Maksudnya untuk memecah kubu-kubu pertahanan Ho Heng Po Hoat lawan, kemudian mengajaknya adu kekerasan. Ia tak sabar untuk bertempur terlalu lama, maka ia keluarkan seluruh kemampuannya untuk menentukan siapa jantan dan siapa betina dengan ketua Kepang. Sama sekali ia tak mengira bahwa setelah terluka tadi, Tiong Tiang Tong malah menyerang dengan dasyat. Dalam sibuknya ia tak dapat menghindar lagi dan terpaksa mengadu lewekang. Ia kerahkan sepasang tangan dengan Toa Jiwin, belum telapak tangan kedua orang itu berbenturan, keduanya sudah merasakan dadanya seperti ditindi batu ribuan kati beratnya sehingga sesak nafas. Keduanya terkejut dan menyesal. Siang Ko Antai sebenarnya hendak mengakhiri pertempuran dengan Ker Kilat, tapi dengan saling melontarkan gempurang lewekang itu, sifat pertempuran menjadi berubah, bukan lagi menentukan siapa jantan dan siapa betina lagi, melainkan pertempuran menentukan mati dan hidup. Siang Ko Antai terkejut, Tiong Tiang Tong pun menyesal. Di bawah tekanan tenaga dasyat dari lawan, ia merasa berbuat kesalahan karena terlalu menuruti kemarahan hati, Toa Jiwin khusus untuk meremukkan urat dan jalan darah. Aduh kekuatan itu akan membawa akibat, kalau tidak mati tentu akan luka berat. Keduanya terkejut dan menyesal dalam hati, tetapi pukulan sudah dilancarkan. Tiada yang berani menarik. Pulang pukulannya karena hal itu berarti kematian, apalagi tenaga yang dilancarkan juga sudah sepenuhnya. Taruh kata mereka mau menarik pulang juga tak dapat lagi. Pada saat kedua tokoh itu akan mengalami bencana kematian berbareng, sekonyong-konyong sesosok tubuh memelompat ke tengah-tengah mereka. Sekali orang itu pentang kedua tangannya ke kanan-kiri plak-plok, pukulan Siang Ko Antai dan Tiong Tiang Tong sama-sama mengenai tubuh orang itu. Orang yang menerjang bahaya itu adalah Kang Hei Tian. Melihat kedua orang itu terancam kehancuran, ia tak banyak pertimbangan lagi. Ia mandah menerima caci maki mereka yang salah paham daripada membiarkan mereka hancur binasa. Kang Hei Tian menggunakan tenaga kesaktiannya, tangan kiri menerima pukulan Luekang Hun Go Anit Kahi Kang dari Tiong Tiang Tong dan tangan kanan menyambut pukulan Toa Jiuin dari Siang Ko Antai. Penaga pukulan dari kedua tokoh itu sedasyat gelombang mendampar samudera. Jika Kang Hei Tian menggunakan tenaga untuk menangkisnya, pukulan mereka tentu akan membal-balik dan melukai mereka sendiri, karena itu Kang Hei Tian hanya menggunakan tenaga untuk mengurangi tenaga pukulan mereka. Ia membiarkan dirinya menerima pukulan yang bagai godam kerasnya. Kongo Anit Kahi Kang dan Toa Jiuin adalah ilmu pukulan yang luar biasa. Betapa sakti kepandayan Kang Hei Tian, karena serta-merta menerima pukulan dasyat itu, malah sekaligus dua, seketika itu dadanya. Sesak, metu berkunang-kunang dan kepala puyeng. Hanya saja penderitanya itu telah berhasil melerai dua gembong harimau yang sedang mengandu jiwa. Setelah terpisah, mereka rasakan tubuhnya lemah lunglai, napasnya terengah-engah. Mereka tahu bahwa karena pengorbanan Kang Hei Tian menerjang bahaya, barulah mereka dapat diselamatkan. Dan jelas sudah, Kang Hei Tian berdiri di tengah-tengah, tidak membantu pihak manapun juga. Mereka ingin menyatakan sesuatu terhadap Kang Hei Tian, tapi tak dapat karena napasnya sedang kembang kempis menyesakan dada. Lebih-lebih siang keantai, pukulan Toa Jiun paling menghabiskan hawa murni dalam tubuh. Pukulannya disambut dengan tenaga sakti Kang Hei Tian, walaupun tak sampai terluka, tapi saat itu dia seperti orang sakit, mukanya pucat seperti kertas, tubuhnya lemah lunglai seperti tak bertulang. Mengira majikannya dilukai Kang Hei Tian, maka para bujang keluarga siang kean menjadi geger dan panik, tetapi hanya mulutnya saja yang berteriak, karena tiada seorang pun yang berani maju ke tengah-tengah gelanggang untuk menyerang Kang Hei Tian. Setelah menghembuskan napas longgar, Kang Hei Tian hendak memberi penjelasan, tiba-tiba terdengar sebuah suitan panjang dan sesosok tubuh melayang ke gelanggang melampaui kepala orang-orang yang menonton. Kepandaian hebat. Tindakan yang ganas. Aku hendak minta pelajaran ilmu saudara yang hebat itu seorang tua berjenggot cabang tiga, umurnya kira-kira tahun 1950-an tahun, kakinya pincang dan mencekal sebatang tongkat. Bambu, tiba-tiba muncul dengan gerakan yang secepat kilat. Kang Hei Tian terkesiap juga melihat ketangkasan orang, ia merenung, taknya naik puncak Tian Pitniya masih terdapat seorang tokoh yang begini sakti. Rupanya dia lebih lihai dari siang keantai. Masih banyak sekali orang-orang kosan di dunia ini, yang belum ku kenal entah masih berapa banyak. Kang Hei Tian mestinya hendak memberi penjelasan, tapi datangnya orang itu cepat bagai kilat. Tau-tau ia sudah berada di hadapannya dan terus menyerang dengan tongkat, tongkat bambu segera berubah menjadi bayangan hijau persis seperti sinar kebiru-biruan hijau dari pedang. Dia telah menggunakan jurus ilmu pedang untuk menusuk ketiga belas jalan darah di tubuh Kang Hei Tian. Menotok jalan darah dengan ujung pedang sudah termasuk ilmu kepandayan yang luar biasa, apalagi orang itu hanya menggunakan tongkat bambu sebagai ganti pedang. Dalam sejurus saja, ia sudah mengancam tiga belas jalan darah, bagaimana kecepatannya, sungguh tak terperikan. Bahkan Kang Hei Tian sendiri yang mengerti ilmu silat segala cabang aliran belum pernah menyaksikan permainan yang begitu hebat. Tetapi kepandayan Kang Hei Tian sudah mencapai titik yang tertinggi, sekalipun orang melancarkan serangan kilat, tetapi tak dapat lepas dari pandangan matanya. Bagus serunya memuji sambil mencetik dengan jari tengah. Selentikan itu tepat mengenai ujung bambu orang. Sinar hijau buyar, beberapa saat kemudian baru berpadu lagi, bersamaan dengan lenyapnya sinar itu, jadilah sebatang tongkat bambu lagi. Orang itu mundur selangkah, sebaliknya pergelangan tangan Kang Hei Tian terasa sedikit panas. Orang itu berseru memuji kepandayan Kang Hei Tian, kemudian menekan tongkatnya ke tanah dan tubuhnya segera melambung ke udara. Kali ini ia menggunakan jurus Feng Pok Kiu Xiao, memutar tongkat di udara dan melayang turun menyerang. Rupanya dia hendak menguji tenaga lagi. Baik, akan kuturuti kemauannya, kata Kang Hei Tian dalam hati. Dia tegak berdiri bagai gunung dan menghantamkan pukulannya. Belak, terdengar benturan dua buah pukulan yang dirasyat. Orang itu berjumpalitan dan melayang turun, ia menginjak tanah dengan sebelah kaki dalam jurus Kim Khe Tok Lip. Ayam emas berdiri dengan sebelah kaki, tongkatnya segera disodokan ke muka lawan lagi. Dalam benturan tangan tadi, Kang Hei Tian hanya tergoyang tubuhnya tapi tak sampai menyurut mundur. Memang dalam aduk pukulan itu tampaknya berimbang, tiada yang menderita kekalahan, tapi sehabis Kang Hei Tian menyambut dua pukulan sakti siang keantai dan tiong-tiang tong, walaupun tak sampai terluka, tapi tenaga dalam Kang Hei Tian juga berkurang banyak, jelas orang bertongkat itu mendapat kemurahan. Sekalipun begitu, karena dapat mengimbangi tenaga Kang Hei Tian, orang itu sudah tergolong jago yang jarang terdapat di dunia persilatan. Kini tongkat orang itu memapas dengan tenaga berat. Kang Hei Tian tak mau menggunakan tanci sin tong, selentikan jari tunggal. Ia khawatir tak dapat mementalkan tongkat, maka ia gunakan saja apa yang disebut empat tahil menolak seribu karti. Begitu ia kebutkan lengan bajunya, tongkat orang menyisih ke samping, tetapi sebelum lengan baju Kang Hei Tian menampar, orang itu pun cepat-cepat menarik pulang tongkatnya dan terus diganti dengan permainan Hokmo Pang Hoat. Ilmu tongkat menundukan iblis, ia menyapu kaki Kang Hei Tian. Hokmo Pang Hoat sumbernya berasal dari aliran Xiaolin, semacam ilmu tongkat yang dahsyat sekali. Orang itu pun tenaganya besar, sebatang tongkat yang enteng bisa berubah menjadi sebuah tongkat besi yang berat, anginnya menderu-deru. Vlemu kepandayan orang ini luas sekali. Dia berharga menjadi sahabat, tapi entah bagaimana asal-usulnya pikir Kang Hei Tian. Diam-diam ia mengerahkan lewakang, sepasang tangannya dilingkarkan. Aneh benar, serangan tongkat yang begitu dahsyat ternyata tak mampu menerobos lingkaran yang dicangkau tangan Kang Hei Tian, rupanya Kang Hei Tian telah memainkan ilmu Toa Simi Chiang dari Tian Sanpei. Ilmu pukulan itu memang berguna untuk mempertahankan diri dan ini justru sesuai dengan lewakang Kang Hei Tian yang tinggi. Betapapun lihainya orang itu, tetap tak dapat mengunjuk keunggulan. Sayang tenaga dalam Kang Hei Tian masih belum pulih, untuk menundukkan orang itu dalam waktu singkat. Memang tak mungkin. Apakah ia mempunyai rencana untuk mengikat persahabatan dengan orang itu, maka tak mau ia mengeluarkan jurus permainan yang ganas. Lima enam puluh geberak, ternyata pertempuran masih berimbang. Karena Kang Hei Tian tetap hanya bertahan dengan Toa Simi Chiangnya, maka sepintas tampaknya orang itu yang menang angin. Semula Tiong Tiang Tong tak menaruh perhatian, ia mengira sebagai jago nomor satu tak mungkin orang itu bisa mengalahkan Kang Hei Tian. Tapi pada saat itu, mau tak mau ia terkejut juga. Sebagai seorang tokoh persilatan, jelas diketahuinya kalau pertandingan itu berimbang. Ia tak tahu kalau sebenarnya Kang Hei Tian masih belum mau bertempur sungguh-sungguh, jadi pada hakikatnya Kang Hei Tian yang lebih unggul. Celaka, siapakah orang tua yang hebat ke pandaiannya ini? Tadi karena menolong aku, tenaga murni Kang Hei Tian tetap masih belum pulih. Kalau bertempur lebih lama lagi, dikhawatirkan ia akan menderita, tetapi saat ini aku tak dapat membantunya. Ah, bagaimana ini diam-diam ketua Kepang itu sibuk sendiri, saat itu napasnya sudah tak terengah-engah lagi, tapi tenaganya masih belum pulih. Selagi gelisah, tiba-tiba tertampak siang keantai berbangkit dan tertawa gelak-gelak sambil berkata, N.I.O. Heng, kau salah faham. Kang Tai Hiap ini tak memusuhi aku, malah menolong jiwaku. Jika tadi dia tak turun tanuan, mungkin diriku dan Tiong Pangcu sudah sama-sama binasa. Meskipun Jumawa dan sombong, namun siang keantai itu seorang gembong persilatar terhadap Kang. Hei Tian yang telah menolong jiwanya, ia merasa berterima kasih sekali. Tak mau ia membalas budi dengan permusuhan, maka setelah napasnya tenang dan dapat bicara, segera ia memberi penjelasan. Orang itu tergelak-gelak seraya melompat keluar gelanggang, ia tancapkan tongkatnya dan berseru, Aku sudah tahu, apakah kau kira aku tak mengetahui? Aku memang sengaja mencoba kepandayan Kang Tai Hiap. Heh, ternyata memang tak bernama kosong. Dari ucapannya, rupanya ia sudah mendengar kemasyuran nama Kang Hei Tian. Ah, mana? Adalah atas kemurahan hati Nye Olocian Pua, aku beruntung dapat mengimbangi pertandingan tadi, buru-buru Kang Hei Tian mengucapkan kata-kata merendah. Saat itu si darah siang keanuan berdiri di samping si cilik tukan, rupanya ia tahu kalau Kang Hei Tian merendah diri. Ia melelarkan lidah lalu berbisik kepada cukan, pamanku itu lebih liai dari ayahku. Dengan dapat bertanding seimbang dengan pamanku, bolahlah suhumu memakai gelar tai hiap. Siang kean tai mengaturkan terima kasih kepada Kang Hei Tian, sahut Kang Hei Tian, bahwa aku lancang melerai tadi, sebenarnya sudah menyalahi kedudukan sebagai seorang saksi. Siang kean siancu tak menghukum diriku itu saja, aku sudah berterima kasih, mengapa siang kean siancu masih perlu mengucap terima kasih padaku lagi? Melihat sikap orang yang sedemikian rendah hati itu, diam-diam siang keantai menyesal dalam hati. Sebaliknya Tiong Tiang Tong masih penasaran. Ia melompat dan berseru, dia menolongmu juga menolongku. Pertempuran kita masih belum selesai. Siang kean siancu, bersediakah kau menetapkan hari tantangan lagi? Siang keantai tertegun, kemudian tertawa lebar, serunya, Hun Go Anit Kahi Kang milik Tiong Pangcu jauh lebih sakti dari kepandaianku. Aku sungguh merasa kagum sekali. Kalau bertempur lagi, terang aku bukan tandinganmu. Tadi aku telah berjanji, karena sekarang aku kalah, maka akan ku bebaskan murid-muridmu itu. Di samping itu, aku hendak minta kepada Kang Tai Hiap dan Tiong Pangcu sudi meminum hidangan arak selaku pernyataan kesalahan. Minum arak atau tidak? Nanti titik kita bicarakan lagi. Bagaimana dengan urusan daun obat itu? Kata Tiong Tiang Tong. Kembali siang keantai tertawa, harap Tiong Pangcu jangan khawatir. Sekarang sudah malam, besok pagi saja akan ku suruh orang-orangku untuk melayanimu. Daun obat apa yang kau kehendaki, silakan katakan saja. Tiong Tiang Tong hanya mengejar penasaran saja, demi mendengar orang sudah mengaku kalah, lenyaplah kemarahannya. Ia mengganti nadanya yang kaku dengan ucapan ramah, ilmu silat siang keansian cu sungguh luar biasa. Dalam sepuluh jurus, ada delapan yang pengemis tua ini belum pernah menyaksikan. Pengemis tua juga merasa kagum sekali. Ucapan itu bersifat merendah, tapi memang begitu kenyataannya. Mendapat sanjung puji, makin lapanglah. Dada siang keantai, ujarnya, kalau begitu, jika tak bertempur kita tentu tak saling kenal. Ia menjabat tangan ketua Kek Pang, selaku tanda persahabatan, keduanya saling mengindahkan dan sama-sama letih. Jabatan tangan kali ini sungguh-sungguh dalam suasana persahabatan, sekali-kali bukan menguji kepandayan. Siang keantai segera memerintahkan orang-orangnya untuk membebaskan murid-murid Kek Pang, setelah itu ia memperkenalkan Kang Hei Tian dan Tiong Tiang Tong pada si orang tua Pinchang tadi. Inilah saudara iparku N.Y.O. Cheng dan ini adalah Tiong Pang Chu dari Kek Pang, sedang Kang Tai Hiap ini tak perlu ku perkenalkan. N.Y.O. Heng, kedatanganmu itu sungguh kebetulan sekali kata Tuan Rumah. Aku datang mencari si Hoan, sudah beberapa bulan ia pergi belum pulang, ku khawatir di luaran dia menemui bahaya. Lebih dulu aku datang pada Tio Kto Ako sana, Tio Kto Ako mengatakan anak itu pergi bersama putrimu. Beruntung hari ini aku tiba di sini, coba jika tidak, tentu tak mempunyai rezeki berkenalan dengan Kang Tai Hiap, jawab N.Y.O. Cheng. Oh, kiranya kau sudah pergi ke tempat Tio Keng sana? Siang keantai menegas. Nama besar Kang Tai Hiap ini Tio Keng yang memberitahukan padaku. Dalam hal urusan dunia persilatan, Tio Keng lebih banyak menaruh perhatian, tidak seperti kita yang selalu menutup diri saja, sahut N.Y.O. Cheng. Tio Kjampo itu adalah ipar kami yang paling besar, lekas saja siang keantai menerangkan. Bukankah dia mempunyai seorang putri yang bernama Tio Keng Hoa? Tanya Kang Hiap Tian. Eh, mengapa kau tahu siang keantai heran? Aku mempunyai seorang calon murid, ayah ibunya. Sudah meninggal, ia berkelana di dunia persilatan. Mendiang ayahnya meninggalkan pesan, suruh aku yang mendidiknya. Kabarnya anak itu sekarang berada di rumah keluarga Tio Keng dan dijadikan kacung oleh nona Tio Keng, sahut Kang Hiap Tian. Paman, aku dan adik Tio Keng sudah pernah berjumpa dengan Kang Tai Hiap. Tentang diri adik Cheng Hoa, akulah yang mengatakan, seru siang keanuan. Oh, kiranya begitu. Kang Tai Hiap, apakah calon muridmu itu bernama Li Kong Hi Ujaran Yeo Cheng? Waktu Kang Hietian mengiakan, En Yeo Cheng memberi komentar, oh, makanya tak mengherankan. Tak mengherankan bagaimana tanya Kang Hietian. Tak mengherankan kalau anak itu tak mau jadi murid Tio Kto Ako, kiranya dia sudah punya seorang guru kenamaan. Tetapi jangan khawatir Kang Tai Hiap, keluarga Tio Kaya dan putri rupanya sayang pada anak itu. Watak Tio Kto Ako memang aneh, tetapi dia tak marah biarpun ditolak Li Kong Hi, dia tetap memperlakukannya dengan baik. Namanya saja sebagai kacung, tapi kenyataannya tak ubahnya seperti keponakan, kata En Yeo Cheng. Sekalipun begitu, karena sudah menerima pesan almarhum ayahnya, terpaksa akanku bawa pulang. Entah Tio Kjampo itu akan sudi menerima kunjunganku atau tidak ujar Hietian. Watak Tio Kto Ako itu aneh sekali. Jika dia ingin menemui seseorang, dia tentu akan datang sendiri, tapi kalau orang mencarinya, dia tentu tak mau keluar menemui. Siang Kuan Wan tertawa, ayah dan pamanku yang kedua itu agak jari kepada paman pertama. Jika paman pertama tak memberi pernyataan apa-apa, mereka tentu tak berani memberitahukan alamatnya kepadamu. Diam-diam Kang Hietian membatin bahwa watak dari orang Sitiok itu tak jauh bedanya dengan mendiang suhunya. Dia mau menemui orang tapi tak mau ditemui orang, tentunya dia lebih lihai dari Siang Kuan Tai dan N.Y.O. Cheng. N.Y.O. Cheng mengomel, jangan bermulut usil, budak. Masakah aku dan ayahmu takut pada paman Tio K mulutnya mengatakan begitu, tapi dia tetap tak mau memberitahukan alamat keluarga Tio K, jadi betul juga ucapan Siang Kuan Wan. N.Y.O. Cheng tersipu-sipu, katanya pula, Tio Kto Ako pernah bilang padaku bahwa dia sudah lama mengagumi nama Kang Tai Hiap dan ingin berkenalan. Bahwa sekarang kebetulan ada urusan ini, siapa tahu bila Kang Tai Hiap tiba di sana, Tio Kto Ako sudah menunggunya, sengaja ia tambahkan keterangan itu agar Kang Hietian lebih tenang, di samping itu untuk menutupi dirinya yang sebenarnya tak berani mengatakan alamat orang si Tio K itu. Kang Hietian lebih mementingkan masalah yang sedang dihadapi Binsan P daripada berkunjung ke tempat orang si Tio K. Maka katanya, kalau begitu biarlah ku tunggu kedatangan Tio K.Y.O. K.P ke pondoku saja. Hanya apabila saudara berdua bertemu padanya, tolong sampaikan terima kasih atas perawatannya kepada muridku itu. Si Dara Siang Kuan Wan kembali mengikik tawa, katanya, ayah dan paman kedua ini mengatakan bahwa kepandaian paman Tio K itu tiada bandingan di dunia ini. Bahwa mereka amat mengagumi kepandaianmu, gelagatnya kau ini juga jago nomor satu di dunia. Kang Tai Hiap, jika kau berjumpa dengan paman Tio K dan mengadu kepandaian, wah, tentu menarik sekali. Kang Hietian hanya berganda tertawa, adalah karena aku tetamu maka ayah dan pamanmu ini sangat sungkan sekali. Padahal kepandaian ku masih jauh dari sempurna, mana dapat menandingi pamanmu Tio? Salah, salah titik ayahku selamanya tak pernah sungkan terhadap orang lain. Kecuali kepada paman Tio, tak pernah ia memuji kepandaian orang lain. Sedang pamanku yang kedua itu, dia lebih congkak lagi dari ayah. Sampai pun terhadap pamanku pertama, lahirnya dia tak begitu mengindahkan, tetapi ku tahu kalau dalam hati dia tunduk, maka kalau mereka sampai memuji kepandaianmu, tentulah bukan karena sungkan. N.Y.O.C yang tertawa, kau ini memang budak yang gemar melihat ramai-ramai. Tetapi kembali pada persoalannya, memang Tio Kto Ako itu mempunyai minat untuk mengukur kepandaian dengan Kang Tai Hiap. Bukan aku hendak menyanjung, tetapi menurut penglihatanku, kepandaian Kang Tai Hiap ini lebih tinggi dari Tio Kto Ako. Adalah karena itu maka dikhawatirkan. Dikkhawatirkan apa tuh kasiang keantai? Eh, apakah kau belum tahu? Paling akhir ini Tio Kto Ako telah berlatih ilmu liuk yang jiyu, dapat menggunakan tenaga im memutuskan uratna di orang. Jika dia sampai kalah dengan Kang Tai Hiap, dikhawatirkan dia lantas menggunakan ilmu itu. Sekalipun aku baru kenal dengan Kang Tai Hiap, tapi aku mengindahkan sekali atas sikapnya yang suka bersahabat dengan orang. Sekali lengah, jika sampai kena di lukai Tio Kto Ako, aku sungguh tak kerelah. Liuk yang jiyu itu lihai sekali, aku sendiri tak dapat menemukan jalan untuk melawannya, tetapi jika orang berhasil meyakinkan ilmu Kim Kong Put Ho Aisin Hoat, ilmu kebal, di waktu bertempur dengan dia harus lebih dulu menutup jalan darahnya sendiri, tentulah dia tak mampu mengembangkan liuk yang jiunya. Keterangan N.Y.O. Cheng itu membuat Kang Hei Tian heran, pikirnya, N.Y.O. Cheng masih ipar orang Sitiok, mengapa dia memberitahukan rahasia kepandayan orang Sitiok kepadaku? Ini merupakan pantangan yang paling besar dari kaum persilatan. Apakah dia benar-benar tulus hati memberi petunjuk padaku karena tak kerelah aku terluka? Dia bilang orang Sitiok itu hendak mengadu kepandayan dengan aku, entah benar entah tidak, tapi bagaimanapun aku ini orang luar. Jika memang ia tak ingin iparnya sampai terluka, seharusnya dia berdaya untuk melerai, tetapi mengapa dia memberitahukan rahasia kepandayan iparnya itu? Apakah di atak khawatir aku mengerti kereme mecahkan liuk yang jiu dan kemudian akan dapat meluka iparnya? Diam-diam Kang Hei Tian merasa curiga, namun lahirnya ia mengaturkan terima kasih atas keterangan N.Y.O. Cheng itu. Ujarnya dengan tertawa, dengan kepandayan ku yang serendah ini, mana aku berani melayani Tio Chiampua. Harap saudara berdua jangan khawatir, jika nanti Tio Chiampua minta bertanding, aku tentu akan segera menyatakan menyerah saja. Siang Kantai tertawa gelak-gelak, budi pekerti Kantai Hiap sungguh jarang terdapat, aku kagum sekali. Memang seorang yang sudah mencapai kesempurnaan, tentu tak mau sembarangan berkelahi, sekalipun Tio Kto Ako pernah mengatakan begitu, tapi pada hakikatnya ia hanya akan adu kepandayan secara saling tukar pengetahuan saja, tak nanti sampai mati-matian. Rupanya N.Y.O. Cheng tak senang, serunya dingin, masakah kau tak tahu tak Tio Kto Ako dia mengagumkan dirinya sebagai jago nomor satu di dunia. Terhadap orang biasa, tentu ia tak mau sembarangan turun tangan, tetapi oleh kaum persilatan Kantai Hiap juga dipandang sebagai jago nomor satu. Menilik ambisi Tio Kto Ako yang suka menang sendiri, mana dia mau berjajar setingkat dengan Kantai Hiap? Dia bilang selekas tak akan menyelesaikan urusan ini, dia akan datang mencari Kantai Hiap. Sudah tentu maksudnya akan mengadu kepandayan dengan Kantai Hiap. Tapi Kang Hei Tian tetap tertawa, aku hanya bernama kosong, mana dapat menandingi seorang sakti. Jika berhadapan dengan Tio Chiampua, aku akan mengunjuk hormat selaku seorang wampua. Kata pepatah, mundur selangkah angin rada gelombang tenang. Sikap mengalah akan dapat mengosongkan. Lautan. Percayalah, tak nanti aku mau bertempur dengan Tio Chiampua dan merusak persahabatan kita. Sudah jangan membicarakan hal itu lagi Enie Olo Chiampua, dengan sejujurnya aku harus berterima kasih pada putramu. Tempo hari ketika dikurung dari kawanan antek-antek kerajaan, berkat pertolongannya barulah aku dan muridku terhindar dari bahaya, Kang Hei Tian sengaja mengalihkan pembicaraan, namun dalam hati ia tetap memikirkan kata-kata orang si Enie Olo tadi. Ia menduga jangan-jangan di antara kedua ipar itu mempunyai ganjalan hati. Memang benar Enie Olo Chiampua mempunyai maksud untuk mengadu domba Kang Hei Tian dengan iparnya yang si Tio itu, tapi karena Kang Hei Tian bersikap merendah, ia pun sungkan untuk kelewat mendesak, katanya, aku pun ingin menanyakan persoalan anak Wan, dimanakah kau dan anak Hoan itu bertemu dengan Kang Tai Hiap? Walaupun si darah itu lebih tua usianya dari Enie Olo Hoan, tapi ia juga masih kekanak-kanakan. Waktu mengetahui bahwa ternyata Kang Hei Tian itu benar-benar seorang Tai Hiap, pendekar besar, dan berulang kali menyatakan terima kasih kepadanya, girang sekali darah itu, maka ia segera menuturkan peristiwa tempoh hari kepada Seng Paman. Oh, kiranya begitu, Enie Olo Hoang tertawa. Memang aku hendak menjadikan Kilian Sam Siu itu sebagai budak, tetapi mereka meloloskan diri. Takku kira dia menghambakan diri pada kerajaan dan berani mencelakai Kang Tai Hiap. Walaupun anakku itu pernah memberi sedikit bantuan pada Kang Tai Hiap, tetapi masih belum berarti dapat menggantikan kesalahanku. Biarlah sekarang aku si tua ini menghaturkan maaf kepada Kang Tai Hiap, dalam berkata-kata itu ia menyertakan muka ramah tertawa, tetapi miniknya jelas sangat dipaksakan. Sebagai seorang jujur, Kang Hei Tian tak memperhatikan hal itu. Tetapi Tiong Tiang Tong diam-diam mengetahui hal itu, pikirnya, meskipun siang keantai berwatak mengagulkan diri, tetapi dia jujur, sebaliknya orang Si Nyeo ini rupanya lebih licik dan banyak muslihat. Hektometer, ketika mendengar anaknya membunuh kaki tangan kerajaan, ia mengerutkan dahi. Apakah diam-diam ia mempunyai hubungan dengan kerajaan? Ah, hal ini perlu diperhatikan juga. Kang Herian buru-buru membalas hormat. Ujarnya, Ah, Nyeo Lociampu terlalu merendah. Sedang aku belum sempat mengaturkan terima kasih kepada putramu, mana aku berani menyalahkan Lociampu mengenal ketiga Kilian Sam Siu, mereka itu bekas budak Lociampu yang melarikan diri. Dalam pada itu Bujang keluarga siang kean sudah membawa keluar keempat murid Kepang. Karena kepala Bujang itu tak mengatakan apa-apa, maka ketika keempat murid Kepang itu melihat Pangcu mereka, tentu saja mereka terkejut dan girang, mereka lantas menyapa, Pangcu, sungguh kebetulan sekali Pangcu sendiri datang. Tetapi mereka tertegun demi melihat Seng Pangcu berdiri sejajar dengan siang keantai dan tampaknya akrab. Kata-kata mereka yang ingin meminta Seng Pangcu menuntut balas tak jadi diucapkan. Ketika melihat keempat muridnya, bahkan agak gemuk, diam-diam Tiong Tiong Tong membatin, ternyata siang keantua ini tak menganiaya muridku, hanya Tiong yang menderita paling besar. Tetapi cacat di wajahnya itu adalah si budak N.Y.O. Hoan yang melakukan, jadi tak dapat menyalahkan siang keantua. Setelah melalui pertempuran yang berbahaya, ia benar-benar menyambut dengan bersungguh hati akan uluran tangan bersahabat dari tuan rumah. Kuatir muridnya mengatakan hal-hal yang menyinggung perasaan, Tiong Tiong Tong segera berseru, aku dan siang keantuan Sian Chu sudah menjadi sahabat. Daun obat di gunung ini kamu boleh memetiknya. Haturkan terima kasih kepada siang keantuan Sian Chu dan segera ikut aku pergi. Eh, telah ku katakan supaya kalian sukalah tinggal sehari lagi agar aku dapat menjamu. Tentang daun obat, asal kalian katakan namanya, tentu orangku akan mengambilkannya. Jika hal ini kalian tak mau memberi muka padaku, berarti kalian masih mendendam padaku, demikian siang keantai berkata. Kami sungguh tak ingin merepotkan Sian Chu lagi, sahut ketua Kepang itu. Lucu, lucu. Ucapanmu itu berarti mendam perat aku. Aku telah menghina muridmu, sekarang aku hendak mengaturkan maaf, kau mau apa lagi? Apalagi sekarang sudah malam, masakah kalian tak mau menginap? Kalian mau berbuat begitu, tetapi aku pun tidak dapat mengizinkan, karena kalian ternyata tak menganggap aku sebagai sahabat? Kang Hei Tian tertawa, siang keantai pua dengan bersungguh hati hendak meminta kami bermalam, Tiong Pangcu, baiklah kita mengganggunya semalam lagi. Tiong Tiang Tong berwatak terus terang, sekarang ia sudah tak mempunyai prasangka jelek terhadap Tuan Rumah. Hanya ia agak tidak senang terhadap Nyeo Cheng, maka tadi ia hendak minta diri. Bahwa ternyata Tuan Rumah bersungguh-sungguh dan Kang Hei Tian juga menganjurkan, sekalipun orang Sien Yeo itu mempunyai maksud tak berbaik, tapi dengan adanya Kang Hei Tian, tak perlu ditakutkan lagi. Ah, untuk menerima pemintaan maaf itu sungguh terlampau berat. Anggap sajalah perjamuan itu selaku tanda persahabatan kita, katanya kemudian. Siang keantai bergirang dan segera menyuruh orangnya menyiapkan perjamuan. Untuk melenyapkan kecurigaan sang tamu, setiap hidangan siang keantai tentu minum dan makan lebih dulu, kemudian baru mempersilahkan tetamunya. Dalam perjamuan itu banyak dibicarakan tentang ilmu silat, satu sama lain saling mendapat kecocokan. Hanya tampak Nyeo Cheng yang tak begitu wajar sikapnya, dia tak mau menuturkan tentang riwayat dirinya dan keluarga siang keantai. Selesai perjamuan, siang keantai telah mengatur tempat tidur untuk tetamunya, Tiong Tiang Tong diberi sebuah kamar besar tersendiri, sedang Kang Hei Tian dan muridnya sekamar. Kamarnya lebih kecil tapi idah perlengkapannya, yakni kamar baka. Rupanya siang keantai sengaja, supaya aku dapat meminta keterangan pada keempat muridku itu, pikir Tiong Tiang Tong. Memang sejak dibebaskan, keempat murid Kepang itu belum sempat bicara dengan ketuanya. Kasar sekalipun siang keantai itu, tapi dia punya pikiran juga, ia mengukur pikiran orang dengan pikirannya sendiri. Andai kata dia, tentulah juga ingin bicara dengan muridnya, menanyakan bagaimana keadaan mereka selama ditawan. Siang keantai merasa memperlakukan murid-murid Kepang itu dengan cukup baik, maka ia tak takut memberi kesempatan kepada mereka untuk melapor pada ketuanya, itulah sebabnya maka ia memberi Tiong Tiang Tong dengan muridnya sebuah kamar besar. Satu kamar diisi dengan enam orang, sungguh tak pantas cuan rumah memberi pelayanan begitu. Tapi dipikir lebih jauh, tentulah cuan rumah mempunyai maksud supaya seng tetamu dapat kesempatan bicara dengan muridnya, Tiong Tiang Tong mengerti kehendak cuan rumah dan dia pun tak merasa keberatan. Terhadap siang keantai, aku tak menaruh prasangka apa-apa. Sekalipun muridku menderita sedikit siksaan, biarlah. Tetapi terhadap Nyeo Cheng, aku harus waspada, mulut manis hatinya berbisa, agaknya dia bukan orang baik-baik. Malam ini kamarku terpisah dengan kamar Kang Hei Tian, Kang Hyantit berilmu tinggi, tapi orangnya kelewat jujur. Aku harus memperingatkannya supaya menaruh kewaspadaan, pikir ketua Kepang itu. Kamar Tiong Tiang Tong hanya terpisah satu gang kecil dengan kamar Kang Hei Tian. Ketua Kepang itu merasa lega juga perasaannya, namun ia tetap hendak memberi bisikan kepada Kang Hei Tian. Maka waktu menuju ke kamar, sengaja ia memperlambat jalannya dan memberi bisikan kepada Kang Hei Tian. Malam ini jangan kepulasan tidur, hati-hati sedikitlah. Kang Hei Tian agak heran, masuk ke kamar ia mengancing pintu dan merenung, cuan rumah baik sekali terhadap tetamu, orang Sien Yeo itu juga bukan tokoh sembarangan. Terhadap pihak kita, boleh dikata mereka baik, entah mengapa Paman Tiong menaruh curiga? Tapi aku tak boleh mengabaikan peringatan Paman Tiong itu, ia tidak lantas tidur melainkan duduk bersemadi. Tak lama kemudian Lin Tukan sudah tidur pulas. Kira-kira pukul satu tengah malam, tiba-tiba ia mendengar kesiurangin berlalu di atas wuungan rumah. Tergetar perasaan Kang Hei Tian, sungguh lihai kedua orang ini. Pada malam sesunyi itu jelas didengarnya yang muncul itu dua orang tetamu malam, datangnya dari tempat yang terpisah beberapa kamar. Apakah sesungguhnya ada orang yang diam-diam hendak mencelakai aku batinnya demi teringat peringatan Tiong-Tiong-Tiong tadi? Cepat sekali orang itu sudah melesat pergi, terang mereka menuju keluar, sekali-kali bukan menghampiri kamar Kang Hei Tian. Legalah hati Kang Hei Tian, ia tertawa dalam hati, di tempat asing harus berlaku hati-hati, itulah sudah seharusnya. Tapi juga tak perlu kelewatan sekali. Tetapi pada lain kilas timbulah pertanyaan dalam hatinya, siapakah orang itu? Menilik kepandainya, tentu bukan tokoh sembarangan. Jika musuh dari siang kean siancu, sebagai tetamu aku harus membantu tuan rumah mengusirnya, namun jika yang datang itu kawan siang kean siancu, aku keluar menemui pun tiada halangannya. Kang Hei Tian mengambil putusan untuk menjenguk, setelah mendorong jendela perlahan-lahannya melompat ke atas genteng. Malam itu rembulan remang-remang, bayangan kedua orang itu sudah tak kelihatan lagi. Tiong Tiang Tong pun tak muncul, rupanya dia tak mengetahui kedua tetamu malam itu. Kang Hei Tian hendak memberitahukan, tapi sekilas ya ubah pikirannya, lebih baik melihat sendiri saja dulu. Jika tak ada hal yang lebih penting, tak baik membuat kaget tuan rumah. Dan dengan masih adanya Tiong Tiang Tong di dalam rumah, rasanya lebih tak menguatirkan, dia cukup tahu sampai di mana kepandayan ketua Kei Pang itu. Suara kesiurangin di atas genteng tadi, mungkin Tiong Tiang Tong tak dapat mendengarkan. Walaupun tetamu malam tadi sudah lenyap, tapi telinga Kang Hei Tian yang tajam dapat mengetahui arah perginya. Ia segera menggunakan ginkang istimewa Tasoat Bu Heng, menginjak salju tanpa bekas. Cepat dan tanpa suara, ia meluncur mengejar orang itu. Melintasi beberapa buah kamar dan mengitar pagar tembok, namun ia belum melihat bayangan orang itu. Kang Hei Tian merasa aneh, pikirnya, kalau bukan musuh siang keantai, mengapa dia masuk keluar di sini? Sini? Jika anggota rumah ini tentu tak nanti tengah malam buta begini gentayangan keluar. Karena rasa ingin taunya makin besar, ia pun meneruskan pengejarannya. Adalah berkat ginkang yang sakti, beberapa jurus kemudian dapatlah ia menampak dua bayangan hitam di sebelah depan, rupanya kedua orang itu belum mengetahui kalau dikejar. Ketika lebih dekat dan mengawasi dengan seksama, kejut Kang Hei Tian bukan kepalang. Kiranya kedua orang itu bukan lain adalah siang keantai sendiri bersama N.Y.O. Cheng. Seharusnya aku dapat menduga kalau mereka, siapa lagi orang yang keluar dari dalam rumah kalau bukan mereka? Dan siapa lagi yang memiliki kepandayan begitu lihai? Tetapi mengapa mereka tengah malam begini keluar rumah? Apakah mereka mengetahui ada musuh datang demikian? Kang Hei Tian bertanya dalam hati. Saat itu terdengar siang keantai berkata, apakah boleh di sini? Dari sini ke rumahku sudah tahu 2010-an lijauhnya. N.Y.O. Cheng tertawa, ujarnya, betulkah? Kalau begitu biarpun Kang Hei Tian mempunyai telinga yang bagaimana panjangnya tentu tak mungkin mendengarnya. Baiklah, di sini saja, sekonyong-konyong ia putar tubuh dan memandang ke belakang, ia khawatir ada orang mengikutinya. Baru sekarang Kang Hei Tian paham, kiranya mereka takut didengar orang, kalau bicara di dalam kamar, khawatir terdengar olahku. Kurang ajar, mereka anggap aku ini manusia macam apa. Kepandayan Kang Hei Tian sudah mencapai tingkat tertinggi, maka begitu bau N.Y.O. Cheng bergoyang, tahulah ia kalau orang hendak berbalik tubuh. Buru-buru ia menyelinap kebalik pohon, gerakannya cepat sekali, jangankan pada malam gelap, sekalipun di siang hari, sukar bagi N.Y.O. Cheng untuk mengetahuinya. Jiko, sebetulnya kau mempunyai rahasia apa sampai perlu mengajak aku bicara di luar? Dan mengapa harus mengelabui tetamu? Si pengemis tua itu seorang ketua K.Pang dan orang Shikeng itu, menurut katamu sendiri, seorang tokoh menonjol di dunia persilatan, Masakah mereka mau mencuri dengar pembicaraan kita kata siang keantai? Sebenarnya Kang Hei Tian hendak berlalu, tapi demi mendengar kata-kata itu, tergeraklah hatinya. Ya, mengapa mereka hendak mengelawari aku? Tentu ada hal yang menyangkut diriku, memang tak boleh mencurigai orang, tapi juga jangan meninggalkan kewaspadaan. Mereka hendak membelakangi aku, aku justru ingin mendengar pembicaraan mereka. Paman Tiong itu bagaimanapun seorang kawakan persilatan, siang-siang ia menaruh kecurigaan. Hektometer, tadi orang Shikeng itu tampaknya begitu bersungguh-sungguh terhadap aku, tak nyana di belakangku dia berlaku pelin-pelan. Kang Hei Tian memutuskan untuk menyingkap tabir mereka. Dengan gerakan yang tak diketahui, ia bersembunyi di atas pucuk sebatang pohon yang tepat di atas kepala kedua orang itu. Terdengar N.Y.O. Cheng Jedang berkata, Sudah tentu aku percaya kepada kedua tetamu itu, tapi urusan ini menyangkut jiwa keluarga kita. Tembok mempunyai telinga, jika hal ini sampai bocor, sungguh besar bahayanya. Jika, kita tinggal mengasingkan diri di daerah pegunungan sepi, dengan dunia luar tiada hubungan, tak punya dendam permusuhan kepada siapa-siapa, dari mana datangnya ancaman bahaya yang kau katakan begitu serius itu tanya siang keantai bingung. Urusan ini bisa dianggap kecil, juga bisa dianggap besar. Bisa mendatangkan naas, bisa mendatangkan keberuntungan, tergantung bagaimana kau hendak menyelesaikannya. Jangan bingung dulu, dengarlah aku bercerita perlahan-lahan, kata N.Y.O. Cheng. Nah, sekarang hendakku mulai dari peristiwa anak-anak kita. Aku hendak bertanya dulu padamu, anak wan putrimu itu dengan anakku tahun ini berumur 15 tahun, dari pergaulan mereka sehari-hari yang begitu akrab. Apakah kau tak merasa bahwa dalam hati kedua bocah itu mempunyai perasaan sesuatu? Terima kasih telah menonton!